Disilingkuhin sama lakinya menderita tuh dia disitu tuh di ayat itu tuh tapi dia diam aja dia rela nggak apa-apa deh karena gue pengikut Kristus gue menderita Karena saya merugikan orang lain atau gimana itu banget Ya justru karena itu juga merugikan orang lain merugikan diri sendiri Nah itulah yang disebut Zalim Zalim itu melakukan penganiayaan bukan hanya kepada orang lain tapi juga terhadap dirinya Sama seperti ketika melanggar Gini Bang yang saya belum dapat itu gini Bang Kan kita menjadi bersepakatnya Kalah yaudah kalau menang ya beruntung gitu kan Kan nggak sudah ada kesepakatan gitu Bang Kan nggak ada yang turut di sini Yang saya tanya itu siapa yang saya rugikan sehingga saya itu berdosa gitu Bang Merugikan diri sendiri Bang itu udah pasti tuh Karena perintah Tuhan Ini kita berbicara kan Anda bertanya tuh Siapa yang dirugikan ya diri Anda yang Anda rugikan karena ada perintah Tuhan jangan berjudi Ada perintah Tuhannya jangan berjudi Kalau berjudi itu dilakukan maka hukumnya neraka Tapi masih juga dilakukan berarti siapa yang masuk neraka itu merugikan diri sendiri Berarti ketika kita berjudi itu sama halnya merugikan diri kita Nah sekarang kita bertanya nih Loh saya kan tidak merugikan orang lain Saya merugikan diri saya sendiri Artinya kalau saya merugikan diri saya karena saya kalah Atau merugikan orang lain karena orang itu kalah Itu kan saya sudah sepakat Tapi ada aturan mainnya Tuhan mengatakan jangan berjudi Karena kita hidup ini harus diatur oleh Tuhan Kalau enggak mau diatur sama Tuhan itu tadi Saya katakan kafir Kalau orang kafir itu Tidak memikirkan lagi perintah Tuhannya Karena mereka tidak percaya akan adanya perintah Seperti jangan berjudi ini Seperti itu Bang Oh jadi intinya itu saya melanggar perintahnya aja gitu Bang Walaupun tidak ada yang saya rugikan itu ya Dari orang lain gitu maksudnya Iya Kalau ini sedikit lagi Bang Kalau itu Kenapa babi itu diharamkan Tidak sama Terus kenapa diciptakan Bang Oke Sama seperti orang membuat aturan dalam rumah tangga Kenapa diciptakan aturan itu? Kenapa diciptakan adanya rambu-rambu? Untuk menilai mana yang taat Mana yang tidak taat Begitu juga Allah Begitu juga Tuhan alam semesta ini Memberikan aturan main Untuk menilai kemudian Siapa diantara mereka yang taat terhadap perintah Siapa yang tidak Maka diciptakanlah Babi Sebagai alat uji Kan tak ada perintahnya jangan makan batu Karena sudah pasti batu itu tidak ada yang mau makan Tapi babi itu adalah makanan daging yang sangat lesat Sehingga muncul perintah Jangan aku makan itu Nah sama seperti Adam Kalau di kami di Islam sama seperti Adam Cobaan yang datang Perintah yang datang kepadanya Adalah sesuatu yang bisa membangkitkan keinginan Kalau misalnya jangan makan aspal Jangan telan mobil Itu walaupun tidak dilarang Manusia tidak akan pernah telan mobil Tapi kalau yang babi ini Memang makanan yang sangat lesat itu Menurut teman-teman Kristen yang sudah mu'alap Seluruh daging yang mereka pernah coba Di antaranya itu Babi yang paling nikmat Kata mereka Seperti itu bang Jadi dari segi Itu ujian berarti bang ya Karena diciptakan untuk menguji kita gitu Ya Memang kita diciptakan untuk diuji Maaf bang Kalau banyak bertanya bang ya Gak apa-apa bang Gak masalah bang Saya juga sebisa mungkin Menjawab standar Sesuai dengan pemahaman abang ini Saya kan memang Kalau bertanya Suka takut abang Takut salah Takut tidak dikira mengujar gitu bang Jadi jangan bertanya Lebih banyak orang bertanya Menonton di bawah bang Menyimak di bawah Lihat-lihat youtube Cama-cama ulama-ulama itu Yang saya pernah dengar itu gini bang Saya dulu pernah menanyakan ini di komo Rasul diturunkan bang Enggak Dia bilang gak ada gitu Rasul diturunkan Jadi penasaran gitu bang Kenapa kok diturunkan gitu Kok gak ada penjelasan gitu bang Tentangnya ini bang Saya pernah dengar drama itu Seorang ulama bilang Di hadis katanya lagi bang Perbandingannya masuk neraka Sama surga itu bang Lebih banyak yang masuk neraka 1000 banding 1 ketemu Kan banyak itu bang Yang masuk neraka Nah yang saya tanya kan Itu gini Yang saya tahu kan Kalau di rumah bosun itu Tuhan itu kan mau tahu bang Yang sesudah maupun yang sebelumnya Nah kalau sudah tahu Banyak yang masuk neraka itu Kenapa Tuhan masih memaksakan Apa Menciptakan manusia itu bang Dan nanti Tuhan itu sudah tahu Kalau manusia itu banyak yang masuk neraka Jadi timbul Di hati itu Pikiran itu jadi timbul Tuhan ini kejam ya Sudah tahu Banyak yang masuk neraka Tapi beliau tetap Memaksakan Menciptakan manusia itu bang Itu gimana bang Mohon penjelasannya Bucut kenapa Ya baik Al-Quran Semisal di dalam Surah Al-Muluk Ayat 10 Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Berfirman A'udzubillahimna syaitanirajim Wa kalulau kunna nasma'u A'unakul ma'kunna Ma'kunna fi ashabis sayir Sekiranya dahulu kami mendengarkan Atau memikirkan peringatan Tentulah kami tidak termasuk Penghuni neraka yang menyala-nyala Ini perkataan orang-orang Yang ada di dalam neraka Bahkan kalau kita melihat Dalam surah Al-Araf Di ayat 179 Disitu juga Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan sungguh Akan kami isi neraka jahat 6 Banyak dari kalangan jin dan manusia Apa sebabnya Sebab mereka memiliki hati Tetapi tidak dipergunakannya Untuk memahami ayat-ayat Allah Dan mereka memiliki mata Tetapi tidak dipergunakannya Untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Dan mereka mempunyai telinga Tetapi tidak dipergunakan Untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Mereka seperti hewan ternak Bahkan lebih sesat lagi Dari hewan ternak Mereka itulah orang-orang yang lengah Nah sekarang permasalahannya adalah Allah itu mahatau Ya Allah itu mahatau Allah sudah tahu Si fulan ini akan ke neraka Si fulan ini akan ke surga Terus kenapa diciptakan? Gampang Allah mengatakan Saya menciptakannya Bukan saya yang menentukan Aku ciptakan kamu neraka ya Ini aku ciptakan kamu yang gemuk-gemuk nih Untuk neraka Yang ini untuk surga Tuhan tidak mengatakan itu Tuhan hanya tahu Semua makhluk yang saya ciptakan Berupa manusia Aku kasih akal Tapi si fulan yang satu ini Memang betul-betul Bebal Zolim Munafik Kafir Maka apa yang terjadi terhadap si fulan Neraka Bukan berarti Allah sudah menentukan neraka orang tersebut Tidak Allah mengatakan dalam Al-Quran Bahwasanya kebenaran itu sudah diberikan oleh Allah Wakulil hakkum mirabbikum Katakanlah kepada mereka Wahai Nabi Muhammad Kebenaran itu Datangnya dari Tuhanmu Paman sya'afal yu'min Barang siapa yang hendak beriman Maka hendaklah ia beriman Barang siapa yang ingin ingkar Maka silakan ia ingkar Tapi ada pembalasanku Yang mu'min Yang beriman Neraka Surga Yang kufur Yang kafir Neraka Sudah ada itu Nah sekarang permasalahannya adalah manusia Ketika di atas muka bumi Tahu tidak baik dan buruk Tahu Tahu tidak bersinah itu dosa Tahu Tahu tidak mencuri itu dosa Tahu Tahu tidak membunuh itu berdosa Tahu Mereka lakukan Berarti dia sudah sadar konsekuensinya apa Ya neraka Jadi Simpelnya gini bang Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Karena Tuhan itu Tidak terikat ruang dan waktu Maka Tuhan tidak menunggu Sampai kemudian Untuk mengetahui ending daripada seseorang Enggak Begitu manusia diciptakan Allah sudah tahu ending kehidupannya seperti ini Arah hidupnya seperti ini Hari ini dia melakukan apa Hari ini dia melakukan apa Besok melakukan apa Tuhan sudah tahu Misalnya ada hari ini pendosa Tetapi tercatat kemudian di pengetahuan Allah Orang tersebut justru di surga Begitu diselidiki hari demi hari Ternyata ada masa di mana orang itu bertaubat Berarti Begitu juga sebaliknya Ada orang yang taat ibadah Salatnya bagus Puasanya bagus Tapi ternyata Tuhan mengetahui dia di neraka Rupa-rupanya Begitu kita selidiki hidupnya sehari-hari Ada masa di mana orang tersebut Terhaka kepada orang tuanya Ada masa di mana orang tersebut Murtad Meninggalkan Islam Dan Allah sudah tahu ujungnya Artinya Allah memberikan kebebasan kepada kita Umat manusia Seperti abang nih Ada enggak yang memaksa abang untuk tidak masuk Islam Tak ada Ada enggak yang memaksa abang untuk ke Islam Tak ada juga Bebas Anda diberi kebebasan Anda dalam bentuk Fiat sanita pun diberi kebebasan Anda mau jadi Muslim Anda mau jadi Hindu Anda mau jadi kafir Silahkan Bebas Tetapi ada konsekuensi setiap perilaku yang kita lakukan di atas muka bumi ini Itulah yang Tuhan tahu Misalnya Misalnya saudara Hidup dalam agama saudara yang menurut Islam itu kafir Mati dalam keadaan itu Tuhan sudah tahu Si Fulan Bernama Supriyono Itu namanya sudah ada di neraka Kenapa bisa? Dia kafir Di dunia itu dia ini Padahal Islam datang kepada dia Ditolak Dia sudah tahu Setiap hari dia mendengarkan seruan-seruan ilahi Dari masjid Ditolak Ditolak terus Maka salah tidak Tuhan Ketika Tuhan mengetahui bahwa si Abang Supriyono ini neraka Tidak salah Begitu juga sebaliknya Saudara Supriyono seorang Hindu Seorang Buddha misalnya Tapi sebelum dia masuk ke Islam Tuhan sudah mengetahui Saudara adalah penghuni surga Padahal kalau kita lihat sehari-harinya Masih makan babi Masih berjudi Minum kamar Tapi kok bisa ya? Kok bisa saudara Supriyono namanya ada di surga ya? Begitu kita ikutin kehidupan beliau Ternyata Abang Supriyono di suatu hari Dia kemudian bersyahadat Bertobat Menjadi seorang Muslim yang taat Subhanallah Dan ending semua itu Tuhan sudah tahu Nah makanya Yang melihisat nanti ketika kita dihakimi Ditanya nih Bang Handi Tempatmu di surga Kemudian Pak Bombom Tempatmu di neraka Kok bisa? Iya kamu belum lahir Aku sudah tahu tempatmu Kata Allah Kok bisa kayak gitu? Nah coba kita buka rekaman hidupnya Trek Dibukalah apa yang dia lakukan Pak Bombom Sejak dia lahir Oh ternyata dalam kehidupannya memang Dia cuma makan babi Menghujat Allah Menghujat Rasulullah Menghujat Al-Quran Menghujat Islam Dia habiskan usianya Masuk neraka Salah tidak? Tidak salah Berarti pengetahuan Tuhan Lebih dulu dari pengetahuan manusia Pengetahuan Allah Lebih dulu dari keadaan yang terjadi Seperti seorang sutradara Dia sudah tahu Endinya seperti apa cerita ini Kenapa? Karena sutradara sudah tahu Bedanya dengan Allah Pengetahuannya Melampaui segala sesuatu Jadi bukan berarti Allah yang menentukan Aku ciptakan ini Untuk neraka Aku ciptakan ini Untuk surga Bukan kayak begitu Allah mengetahui Hambaku yang ini Neraka Hambaku yang ini Surga Karena Allah sudah tahu Apa yang bakal Hamba ini Lakukan di atas muka bumi Nah mungkin muncul pertanyaan Kalau Allah sudah tahu Kenapa tidak dimatikan saja? Baik? Itu tidak adil namanya Itu tidak adil Setiap ada orang yang tidak Beriman matikan Setiap ada orang yang tidak beriman Matikan dari lahir Matikan dari bayi Artinya Allah Tuhan hanya menginginkan Satu keyakinan saja Artinya Kalau itu yang kita inginkan Lebih baik iblis itu Dimatikan semua Supaya tidak ada godaan Lebih baik manusia itu Dihilangkan nafsunya Karena kalau tidak ada nafsunya Manusia tak akan lagi berdosa Semuanya akan ibadah Semuanya tidak ada yang membunuh Semuanya tidak ada yang Merusak orang lain Tidak ada yang memperkaus orang lain Tidak ada yang merugikan orang lain Jadi apa yang terjadi Kalau hidup sudah Kayak begitu? Ya tidak ada dinamika Kenapa tidak ada dinamika? Bagaimana mungkin Seorang laki-laki Keluar rumahnya Mencari nafkah Kalau tidak ada nafsu Bagaimana mungkin Seorang ayah Mencari nafkah Kalau tidak ada hasrat Hasrat menginginkan Anaknya menjadi polisi Hasrat menginginkan Anaknya menjadi tentara Hasrat menginginkan Anaknya menjadi dokter Membuat orang tersebut Melangkah meninggalkan rumah Mencari nafkah Karena ada nafsu Tetapi dengan adanya Nafsu kemudian Segala keinginan Keinginan itu muncul Inilah yang disebut Kesempurnaan manusia Nah kalau kita mengatakan Yang mau neraka Dimatikan saja Berarti kita menginginkan Tak ada maksian Berarti kita menginginkan Manusia itu hidup Seperti malaikat Lalu kalau hidup Seperti malaikat Berarti kita semuanya Endinya ke surga Sekarang kalau Endinya semuanya ke surga Kira-kira ada enggak Orang yang mau pergi Rumah ibadah Misalnya Saudara Supriono Sudah dijamin surga Kira-kira Abang masih mau Ibadah kepada Tuhan Terima kasih bang Jawabannya bang Ini bang Yang Saya tanya lagi bang Saya tahu itu Kalau Dengar-dengar dari Teman-teman muslim itu Nabi itu Tusan Tusan Tuhan Untuk mencapai Untuk Mengajarkan Kepada umatnya Dan Yang saya tahu juga Itu ada Nabi Adam Kan Nabi pertama bang Kenapa dia Nabi bang Kan dia enggak ada Umat Kenapa disebut Nabi itu bang Mohon penjelasannya Ya jadi Nabi itu Adalah orang yang Menerima Wahyu Orang yang Menerima Ilham Orang yang Menerima Perintah Orang yang Menerima Larangan Untuk dirinya Itu Nabi Nah Nabi Musa Menerima Perintah Makanlah Ada lagi Larangannya Jangan makan Berarti dia Nabi Karena Nabi itu Adalah mereka Yang menerima Perintah dari Tuhan Dan menerima Larangan dari Tuhan Kalau di dalam kitabnya Orang Yahudi Kitab bilangan Seperti itu juga Dikatakan Jadi Nabi Adalah orang yang Menerima wahyu Dari Allah Itu Nabi Dia naik level Menjadi rasul Ketika dia Menerima wahyu Dan diperintahkan Untuk Menyampaikan wahyu Itu kepada umatnya Berarti dia naik level Menjadi rasul Nabi untuk dirinya Sedangkan rasul Sedak selam Untuk dirinya Dan untuk umatnya Itu rasul Jadi rasul itu Levelnya lebih Tinggi daripada Nabi Kalau Nabi Cakupan wahyunya Hanya untuk dirinya Sedangkan kalau rasul Selain untuk dirinya Juga untuk orang lain Adam mengalami itu enggak Mengalami Berarti dia adalah Nabi Jadi Nabi Adam itu Bukan rasul Bang ya Karena tidak ada Iya Tidak ada perintah Untuk menyuruhkan Perintah itu Kepada Umat manusia Ya bang 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 Terima kasih jawaban Abang Masih Insya Allah Kalau tentang Kristen Gimana bang Tapi sebenarnya Enggak Enggak etis bang ya Kalau saya tanya Tentang Kekristenan Pasti abang Akan Tidak membenarkan Karena kan itu Bukan keyakinan Abang gitu Jadi mungkin Kalau tentang Kristen Saya lebih baik Tanya ke Rung Kristen Supriyono ini Muslim Saya dari Buddha Oh Buddha Makasih Lanjut Makasih Banyak belajar Nanti mungkin Kalau ada Saya tanya-tanya Lagi bang Dikajar Terima kasih Semuanya teman-teman Yang ntar dulu Pak Supriyono Jangan kemana-mana Ini kalau ada Yang naik lagi Itu bang Yang masih ada yang kosong Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi wabarakatuh Ilham iya banget dilanjutkan makasih ragu silahkan pertanyaan di nomor bang acang ini ternyata bang acang agak kerebatu bang hei bang ajikos alhamdulillah insyaallah kalau gak ada halangan nanti sore ini ketanya rombongan dari Jakarta mu datang survei kita menunggu kalaupun saya tidak hadirkan ada bang handi iya ada bang saya juga gak ikut cukup bertiga lah ngirit biaya karena pones September notong di untuk 16 September nya ya bang Jumaya dimohon hadirlah iya enggak kalau yang survei kalau yang survei enggak kalau insyaallah kalau hari hanya insyaallah datang lah iya iya abang ini tanya lagi bang sedikit bang tentang itu bang tentang kalau pandangan muslim itu gimana antara Yesus sama Nabi Isa itu katanya satu satu apa ya satu orang gitu bang ya satu oknum Apa itu benar? Kalau menurut padang muslim bagaimana? Kalau saya melihatnya abang Ini kecamata saya sebagai seorang apologet dan sebagai seorang muslim Nabi Isa itu diangkat ke langit Dan yang menggantikannya itu orang yang diserupakan dengan beliau Dan hadir di tengah-tengah kami seorang umat Kristen Yang meneguhkan kepercayaan mereka bahwa yang disalib itu adalah Yesus namanya Berarti saya simpulkan Nabi Isa kami diselamatkan Ya Yesus mereka yang disalibkan Kalau dikatakan apakah Bukan satu oknum bang Ya kita lihat dulu Kalau kita lihat dari pengajaran-pengajaran yang ada di dalam kitab mereka Itu disitu ada dua oknum Ada dua oknum Yaitu Yesus anak Maria Dan kemudian anak manusia yang menggantikan Yesus anak Maria ini Itu dua keadaan yang sangat signifikan perbedaannya Yesus anak Maria Itu kemudian terselamatkan dari penyaliban Kenapa terselamatkan karena beliau bukan orang terkutuk Bukan orang terkutuk Tak ada alasan untuk mengatakan Yesus yang mati terkutuk Tidak ada alasan Kecuali orang-orang Kristen mengatakan Yang membuat dia terkutuk adalah dosa waris Kutukan dosa-dosa manusia Apalagi Hukum Taurah Tapi itu tak ada alasan dalilnya Tak ada dalil yang menguatkan itu Justru kalau kita melihat di dalam pendalaman materi Kajian-kajian kitabnya orang Yahudi Justru yang terkutuk itu adalah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat Itu Jadi kalau dikatakan apakah itu oknum yang satu yang sama Saya katakan tidak Bukan Karena Nabi Isa tidak mengenal Kristen Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia Nabi Isa juga tidak pernah mengajarkan kemudian untuk berkorban menggunakan dirinya Jadi tak ada hubungannya sebenarnya Nabi Isa ini Dengan Kristen Nabi Isa hanya berhubungan dengan Orang Yahudi, Ahli Taurah, Ahli Kitab Makanya dalam Al-Quran dikatakan Apakah engkau mengajarkan kepada manusia Untuk menuhankan dirimu, menjadikan dirimu Sebagai Tuhan selain daripada aku Nabi Isa mengatakan tidak Saya tidak pernah mengajarkan Tidak ada hubungannya Nabi Isa dengan mereka yang menyembah Oknum yang disalib Menggantikan Nabi Isa itu tidak ada hubungannya Isa AS hanya berhubungan dengan Bani Israel Ajaran Isa AS Diplesetkan kemudian sekelompok dari mereka Maka Islam datang untuk meluruskan Bahwa Allah menghukum orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu disalib Nabi Isa itu dibunuh Itu Allah menghukum mereka dengan perkataan mereka Salah satu hukuman Allah itu adalah Apa? Membuat hati mereka gemar mengolok-olok Membuat diri mereka susah untuk mendapatkan kebenaran Saking hebatnya balasan Allah itu Mereka lupa Satu tambah satu tambah satu itu sama dengan tiga Mereka tidak bisa menjawab dengan jujur Kenapa? Itulah hukuman Allah di dunia Itu hukuman Allah di dunia Karena Allah sudah mengatakan kepada mereka Terhadap orang-orang ini Allah mengatakan bahwa Bahkan mereka ini oleh Allah Termasuk orang-orang yang lengah Al-Quran mengatakan Mereka seperti hewan ternak Bahkan lebih susah dari hewan ternak Kalau kambing kita baris Dipanggil kambingnya Eh kambing Ya paman Coba kalian menghitung Satu tambah satu Tambah satu Tambah satu sama dengan berapa Kambingnya akan berbunyi Mbe Wajar Lah mereka coba ditanya Dengan pertanyaan yang sama Dia akan mengatakan Ya satu Coba inilah yang dikatakan oleh Al-Quran Mereka seperti hewan ternak Bahkan Lebih sesat dari hewan ternak Seperti itu bang Jadi kalau anda bertanya Apakah Nabi Isa dan Yesus itu sama Beda Saya katakan beda Saya berani mengatakan beda Beda Meski ada di beberapa tempat Apologi Muslim Yang mengatakan itu adalah oknum yang sama Tapi saya mengatakan beda Iya bang Bingung sih saya Itu ada yang mengatakan beda Dan ada yang mengatakan sama gitu bang Kalau kitab yang dibawa Nabi Isa itu kitab apa bang Taurat itu ya Taurat itu Dari Nabi Isa pak Nabi Musa Katanya ajaran Nabi Isa itu Iya bang Nabi Musa datang Nabi Musa datang membawa hukum Kepada Bani Israel Isa datang Untuk meneguhkan kemudian hukum Taurat Yang mereka tinggalkan Untuk Bani Israel Seperti itu bang Jadi ketika Nabi Isa Jadi intinya Umat Kristen itu yang saya pahami Intinya membacalkan Taurat itu membacalkan Bukan kitabnya bang ya Bukan kitab umat Kristen ya berarti ya Taurat itu Bukan Itu kitabnya Bani Israel Kalau mereka bilang sih itu kitabnya juga gitu bang Taurat Injil Bibel itu Alkitab gitu sih Yang bukan Bukan Itu bukan kitab mereka Itu bukan kitabnya Itu kitabnya Bani Israel Hukum Taurat itu untuk Bani Israel Bentar Ini Ang Armin Muslim apa Kristen kan Silahkan dibuka mitnya Halo Kang Armin Ada yang mau disampaikan bang Muslim apa Kristen kan Ada yang mau disampaikan Sudah lah Sudah turun saja Maaf ya Kita bersuara Sudah apa di atas kita Buat Kristen nanti satu Pak Handi moderator Pak Handi Lanjut Berunda Iya Jadi Taurat itu Kitabnya orang Yahudi Injil Juga demikian Kitabnya Nabi Isa Yang Taurat apa Injil Yang Injil Yang Injil bang ya Apanya tuh Kitabnya Nabi Isa itu Kalau di Muslim itu Yang Injil 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 Kalau Alkitab itu bang Kalau Alkitab Alkitab itu Nama lain Daripada Al-Quran Iya kan Itu kitab Sesuanya orang Kristen Bukan Mereka hanya Menggantikan Nama Bible Surat-surat Paulus Dengan sebutan Alkitab Biar dianggap Keren Biar dianggap Keislam-Islaman Kalau di Muslim Saya Yang kenal itu kan Yang banyak menerangkan Kan 25 Nabi bang ya Iya Kalau di kecil Ada Nabi itu Kok gak Masuk ke situ bang Ke Ke 25 itu bang Maksudnya Kan di Kristus Nabi Rasul Bilangnya Rasul Paulus Kok gak Gak ada Disebut di Muslim Itu bang Nah itu bukan Nabi Apalagi Rasul Mereka hanya Mengambil istilah Rasul Yaitu tadi Supaya dianggap Islam Paulus Itu bukan Rasul Makanya Kalau gak ada Waktu Jirung Kesehatan Menjelaskan Itu Rasul Kalau di Islam Kok gak ada Ya memang Bukan Rasul Paulus Paulus itu Bukan Rasul Yesus aja Gak mengenal Paulus kok Dukan itu Kalau yang saya Paham ya Di Kristus itu Itu Rasulnya Umat Kristus Gitu bang Yang namanya Rasul kan Utusan Utusan Kan mereka Menuhankan Yesus nih Itu kan Utusan Yesus bang Mana ada Yesus tidak pernah Mengetahui Tentang Paulus Kan gak mungkin Gitu bang Kalau Yang mengutus Gak kenal Sama yang Itu Itu lah Itu lah yang terjadi Itu lah yang terjadi Ada pengakuan Sepihak Aku Rasul Paul Utusannya Yesus Tapi Yesus Gak pernah mengutus Belio Kalau di Bible itu Bro Ya gini loh Ada yang namanya Rasul Yaitu Ananya Maria Yesua Mesia Atau bisa disebut Yesus Dari Rasul Dinaikkan pangkatnya Menjadi Tuhan Yang kedua Ada mantan Narapidana Ada wartawan Dan lain-lain Dinaikkan pangkatnya Menjadi Rasul Kemudian yang terakhir Ada Yang sudah dinaikkan pangkatnya Menjadi Tuhan Dibunuh terkutuk Oleh tulisan Rasul-Rasul ini Terjadilah Penebusan dosa Dan Mereka Mempunyai Tuhan Yang sah Menurut mereka Yaitu Anaknya Maria Bisa jadi juga Bukan Tapi menurut Bintang Timur Yang dituangkan Bukan anaknya Maria Tapi Yesus Yang diserupakan Dengan Anaknya Maria Begitu Betul Betul itu Jadi itu bukan Yesus yang disalipkan Itu bang Menurut mereka Yesus Cuma cari kan menjelaskan Kalau Nabi Isa itu kan Enggak sama Karena enggak disalip Kita lombang Kalau itu Memang apa Benar bukan Yesus yang disalipkan Berarti Indikasinya sama gitu bang Jadinya Satu sosok gitu bang Kalau sama-sama bukan Enggak disalipkan Sama-sama diselamatkan Indikasinya Jadi menjurut disitu bang Itu satu-satu orang Atau satu oknum gitu bang Nabi Isa tidak Kalau saya sebagai muslim Ditanya Apakah Yesus Nabi Isa itu sama Saya katakan Tidak sama Kalau berdasarkan Al-Quran Tidak sama Tapi kalau ditanya Berdasarkan Bebel Apakah Yesus yang disalip Saya katakan Yesus anak Maria Bukan dia yang disalip Gitu bang Kan ceritanya Kan sama bang Kalau ceritanya Dari muslim itu Isa itu Enggak disalipkan Kan diselamatkan Sedangkan Kalau saya dengar Di depan-depan itu Kan abang Mengatakan itu Bukan Bukan Yesus Gitu bang Indikasinya sama gitu Menjurutnya bang Kesatu oknum itu gitu Ada kesamaan disitu Bang maksudnya Kalau kesamaan ada Kalau kesamaan ada Sama-sama Tidak disalip Tapi yang Masalah Lahirnya juga sama kan bang Lahir dari Maria Enggak punya bapak Gitu kan bang Ya Betul Indikasinya menjurut itu Kesamaan bang Kenapa bang Bilang apa Beda itu Kalau dari Bebel Beda itu kenapa bang Kalau saya mengatakan sama Berarti saya mengakui Bahwa Bebel Abang Menerangkan dari Bebel itu Kenapa Indikasinya Oh Itu satu Satu oknum gitu bang Ya saya Bisa gak saya ngomong ya Ya karena saya Saya tidak mengakui Kalau Bebel itu Firman Tuhan Gitu bang Jadi kalau ada Kesamaan cerita Itu artinya Yang melakukan penyelidikan Itu hebat Karena Menceritakan Sesuatu yang sama Dengan wahyuan Yang ada di dalam Al-Quran Tapi kalau dikatakan Itu antara satu oknum Yang sama Saya katakan tidak Karena Nabi Isa itu sendiri Di dalam Al-Quran Itu menghormati Orang tuanya Tidak pernah curi Keledai juga Itu bang Tidak pernah Kemudian Intinya Intinya gini bang Jadi Bibel itu Meniru Al-Quran gitu bang Oh enggak Mencocok gitu Enggak ada Enggak ada bukti Kalau meniru Al-Quran Dari aspek cerita Tapi kalau meniru Aspek apa Meniru Al-Quran Dari istilah-istilah Iya betul Enggak Jadi jangka gitu bang Jangan yang saya tahu itu Kalau Bibel kan Juran ada Daripada apa Al-Quran itu Kalau diaduluan Ada kan Gimana nyoteknya bang Gimana Ngambilnya gitu kan Enggak Enggak masuk Dinalar gitu bang Iya Enggak masuk Nalar Anda Kalau Bibel itu Menggunakan bahasa aslinya Sekarang Bibel itu bahasa apa Gimana Enggak tahu Saya bang Bahasa Indonesia Ijin Bentar Iya Silahkan Menyapa dulu Tempik Selamat 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 Tempik Tempik Ya Coba Bikin aja dulu Yang lain Bari Nung Supri Bibelnya Biblnya Kristen Biblnya Kristen Itu kan bahasa Indonesia Artinya baru ditulis Baru-baru ini aja Ditulis Bahkan baru-baru aja Direvisi lagi kan 2013 kemarin 2023 Sesuatu yang mengalami Repisian Apalagi Alibahasa Pindahbahasa Maksudnya Ya bisa jadikan Buktinya Di kitab mereka Istilah-istilahnya Sarat dengan istilah Al-Quran Bukan Al-Quran Yang syarat istilah Bibel Contoh Bibelnya mereka Mereka sebut dengan Al-Kitab Al-Kitab itu kan Sebutan Al-Quran Tuhan mereka sebut Dengan sebutan Sebutan Allah 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 itu kan Tuhan yang umat Islam Paulus mereka sebut Bambang Bambang Maksudnya Emang julan Bible Tapi Mencetaknya Baru-baru ini Gitu ya Maksudnya Bible yang duluan Itu bang Itu bahasa Yunani Kalau yang dulu itu kan Asli gitu Kalau Jadi Alkitab ini Mencetak Ya baru-baru ini Ajar Kalau Mencetak dari dulu Dulu kan gak mungkin bang Jangan yang Ajar kan dulu Dulan Apa itu Bible itu Kalau menyontak Sekarang sih Kalau dulu gak mungkin Kalau sekarang mungkin gitu bang Yang maksud Apanggangan Seperti itu kan Iya Betul Duluan Bible Bible itu Ada di abad kelima Manuskripnya ada Meskipun kemudian Tidak tersusun ya Tidak ditahu siapa penulisnya Dari mana Asalnya Kita gak tahu Orang Kristen Tidak tahu siapa penulisnya Sampai hari ini Cuman diklaim aja Yang nulis ini Gitu bang Seperti ini Jadi Bible itu bukan Bukan apa Kita puji bang Yesus Agak gak kenal Yesus Bukannya itu Ajaran Yesus bang Yesus tidak mengenal Kitab itu Cuman kitab itu Menceritakan Tentang Yesus Tapi Yesus Tidak pernah Mengenal Bahkan mengenal Penulisnya Kak Ajar Tidak Mengklaim Gitu mata Bukannya Mereka Hanya melakukan Penyelidikan Dari Kesaksian-kesaksian Menurut Pengakuan Penulis Lukas Menulis Berdasarkan Hasil penyelidikan Matius Buku Matius Ditulis Berdasarkan Hasil kesaksian Begitu juga Lukas Begitu juga Yohanes Jadi Tidak ada yang Mendapat Tita langsung Dari Yesus Yesus Tidak mengenal Catatan-catatan Mereka Gitu bang Ya Makasih bang Silahkan Gitu Saya nyimak Ajar Turun Tidak apa Buat yang lain Kesempatan Yang lain Pak Supriyono Kalau Buddha itu Mereka itu Tuhannya siapa ya Pak Supriyono Sang Yang Widi Bang Sang Yang Widi Sang Yang Widi Itu siapa bang Ya Tuhannya Tuhannya kita Awalnya sih Menurut Turun-turun Turun-turun Buda Siddhartha Itu bang Yang saking Baiknya Siddhartha Utama Menjalankan Di dunia Ya Jadi Brahma Itu Tingkatannya Makanya Ada kata-kata Ada rengklarasi Yang masuk Di logika Saya itu bang Kan Gak masuk Di logika Saya Ada rengklarasi Kenapa Jumlahnya Semakin Banyak Gitu bang Coba terakhir Sobanyu Makanya Ini udah Gak masuk Akalinya Bang Iya Makanya Itu Saya Apa Ya Saya Banyak Belajar Itu bang Yang Kiranya Benar Gitu bang Makanya Saya Sering Naik Di Komar Muslim Christian Gitu Saya Cari Tawa Kalau Memantah Enggak Berani Bang Saya Karena Bukan Apa Ya Gak Tahu Karena Saya Gak Tahu Makanya Gak Berani Memantah Ya Saya Saring Aja Sendiri Bang Pak Supri Sekarang Umurnya Berapa Ini Pak Supri Umurnya Berapa Saya 31 Pak 31 Suatu Suara Yang Sudah Kayak Bomb Mudah Mendekati Gitu Kalau Nanti Disuruh Memilih Bang Ampeng Mau Suruh Memilih Kira-kira Anda Memilih Agama Apa Bang Kalau Untuk Saat Ini Mungkin Belum Bang Tapi Lebih Condong Ya Si Yang Masuk Akal Gitu Bang Kalau Saya Mana Yang Masuk Akal Yang Masuk Akal Masuk Lartaga Utama Yang Mati Disalip Atau Lebih Condong Kemus Banyak Yang Masuk Akal Itu Masa Dari Yang Lanya Mungkin Kurang Masuk Akal Tapi Gimana Ya Mungkin Saya Belum Bang Itu Makanya Saya Belum Berani Memutuskan Sampai Nanti Ya Mungkin Hati Saya Kuat Harus Memutuskan Yang Ini Ya Mungkin Ya Akan Ada Selakuan Itu Bang Ya Kok Mereka Inkarnasi Semua Itu Asal Inkarnasi Dari Situ Ya Sidarta Keutama Yang Mbak Inkarnasi Banjumaya Asal Yang Gak Masuk Akal Kan Dulu Kan Abang Juga Sama Bang Sama Sama Seperti Saya Abang Jadi Muslim Waktu Saya Gak Tahu Abang Itu Sida Muslim Terus Abang Menganjurkan Saya Saya Tanya Tanya Sama Abang Coba Pikir Kamu Rekal Inkarnasi Dia Kan Gitu Mana Ada Rengkarnasi Itu Bertambah Banyak Harusnya Tetap Saya Pikir Ulang Lagi Ya Benar Lagi Bang Saya Pikir Lagi Terus Kalau Kamu Sudah Tahu Itu Salah Kenapa Kau Tulus Coba Aja Kamu Cari Yang Lain Tinggal Tinggal Sebenarnya Makanya Mulai Belajarlah Bang Dari Islam Gimana Gimana Gitu Untuk Memutuskan Mungkin Belum Nanti Saya Pikir Dulu Bang Saya Pikir Kiranya Yang Masuk Akal Lebih Logik Intinya Lebih Condong Ke Islam Bang Ya Dari Penjelasan Guru Semua Disini Dari Semua Lebih Condong Ke Muslim Gitu Bang Kalau Kekusus Agak Bingung Bang Saya Tanya Gitu Kalau Bertanya Mau Apa Lebih Detel Tidak Berani Bang Takut Tidak Pengujat Saya Nanti Banyak Pelajaran Dari Kama Kama Ini Saya Naik Salam Dari Apa Kan Ya Kalau Sampai Yang Nanya Rapobo Mas Ya Nanya Rapobo Merti Sampai Yang Nama Mau Kepanjang Susunan Susunan Panitia Reinkarnasi Penghuni Rokok Supriyono Ganti Itu Namamu Itu Dan Jawaban Tapi Kalau Udah Memeluk Islam Artinya Beda Apa Apa Bisa Mengartiin Kalau Supriyono Udah Berubah Menjadi Islam Susunan Kalau Udah Berubah Islam Susunan Prioritas Ewan Ninggali Ngerokok Hehehe Gerti Orang Jawa Ya Bisa Baca Jawa Yo Emang Kalau Boleh Saya Tahu Si Data Gautama Itu Inkarnasi Dari Mana Kalau Masalah Inkarnasi Kan Sesuai Apa Kita Menjalankan Di Dunia Ini Bang Hidup Ini Kalau Kita Berbuat Baik Nanti Di Dunia Baik Ya Begitu Kita Meninggal Berek Akarnasi Itu Akan Jadi Lebih Baik Makanya Di Agama Kami Itu Ada Kasa Kasa Itu Bang Kirain Tadi Pangeran Sidarta Yang Adalah Inkarnasi Seng Bingung Bingung Seng Tanya Coba Pikir No Agida Seng Pikir Pikir Benarnya Bang Benar Sesuai Logik Kenyataan Sekarang Bang Kalau Memang Lengkaran Situ Ada Ada Sang Yang Widi Itu Sendiri Ada Berapa Ini Berapa Pribadi Bang Sang Yang Widi Sebenarnya Bukan Pribadi Bang Jadi Sebenarnya Sebenarnya Itu Dari Dia Itu Apa Kalau Orang Buddha Bilang Itu Ritualnya Beri Bang Waktu Hidup Sehingga Dia Itu Hidup Kembali Jadi Lebih Baik Akhirnya Tingkatnya Bertambah Gitu Bang Bertambah Sampai Sekarang Yang Jadi Istilahnya Apa Ya Kalau Itu Pemimpin Nyalah Itu Yang Tertinggi Gitu Bang Nah Kalau Jadi Umat Buddha Mengambil Contoh Dari Kehidupan Beliau Gitu Bang Kalau Konsepnya Gue bilang Konsep Apa Istilahnya Ya Konsep Pencipta Alam Semesta Ini Itu Gimana Yang Menciptakan Alam Semesta Ini Kalau Menurut Buddha Ya Dari Yang Bisa Menciptakan Maksudnya Yang Bisa Memberi Kehidupan Kita Yang Tingkatannya Tinggi Itu Bang Dari Kasah Kita Sendiri Gitu Contohnya Sekarang Kalau Di Buddha Kan Ya Tertinggi Jadi Beliau Yang Mengadakan Apa Apa Yang Ada Di Dunia Ini Yang 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 Hakim Yang Kamu Buruk Di Dunia Buat Jahat Kamu Hidup Lagi Jadi Hewan Gitu Bang Bukan Jadi Manusia Lagi Kalau Sangit Orang Itu Di Dunia Sikap Nanti Rengkelasi Jadi Binatang Gitu Bang Iya Iya Bisa Baik Baru Dia Beringkat Jari Monesia Lebih Baik Tingkat Tanya Lagi Makanya Banyak Kasta Gitu Bang Di Agama Kami Itu Nah Abang Saya Menerangkan Itu Asil Enggak Kalau Tuhan Seperti Itu Kita Hidup Berkata Kasta Enggak Adil Saya Pikir Ada Benar Apa Itu Bang Gitu Bang Makanya Saya Mungkin Kebetulan Saya Mau Meninggalkan Ini Bang Artinya Artinya Kalau Di Buddha Ini Berfokus Kepada Apa Ya Berfokus Kepada Hidup Yang Benar Aja Tidak Masalah Ajaran Baik Bang Kalau Masalah Ajaran Baik Sampai Kita Makan 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 Daging Lebih Tingkat Tanya Kalau Sekitar Kata Renda Boleh Bang Makan Lebih Itu Makan Berarti Bina Daging Itu Boleh Nanti Kalau Sudah Meningkat Ke Atas Contoh Biksu Biksu Itu Kan Makan Daging Bang Ya Kalau Artinya Baik Bang Yang Gak Boleh Kita Berbat Pejahat Gitu Gak Boleh Ada Larang Larang Baik Kalau Menurut Saya Bang Ya Adalan Dari Budha Baik Bang Gak Gak Ada Yang Kita Harus Gini Gak Ada Gitu Iya Iya Artinya Dari Baik Cuma Kalau Dinalar Pakai Akal Yang Bingung Bang Saya Coba Kamu Bikin Saya Bikin Itu Bang Saya Cari Kesalahan Pertanyaan Dari Abang Itu Enggak Bisa Gitu Emang Benar Sesuai Kenyataan Seperti Ini Bang Banyak Kata Tuhan Menculakan Seribu Harus Toto Seribu Nominalnya Ini Kok Bertawa Banyak Masa Nggak Itu Yang Kalau Di Logika Kita Iya Betul Manusia Semakin Lama Semakin Bertama Banyak Ini Bang Iya Betul Artinya Kalau Berbicara Mengenai Konsep Tuhan Sebagai Pribadi Yang Memiliki Keberadaan Itu Di Agama Buddha Tidak Di Diajarkan Yang Ada Hanya Bagaimana Seorang Buddha Ini Pada Dirinya Menekankan Untuk Kebaikan Kebaikan Saja Untuk Mencapai Sebuah Kesempurnaan Hidup Insan Kamillah Kalau Di Islam Ya Agar Lebih Baik Lagi Gimana Agar Kita Kasta Lebih Tinggi Lagi Maksudnya Gitu Nanti Kalau Kita Berbuat Baik Otomatis Kita Keraikan Itu Kasta Kita Akan Naik Gitu Bang Jadi Misalnya Meninggal Di Kehidupan Berikutnya Bisa Jadi Dia Kastanya Lebih Baik Ya Kalau Kita Baik Di dunia Kalau Kita Buruk Ya Sampai Jadi Binatang Itu Bang Katanya Kalau Hidupnya Tidak Bagus Di Kehidupan Berikutnya Bisa Jadi Dia Jadi Kera Ya Macem Macem Nah Kalau Konsep Ini Betul Adanya Boleh Tidak Saya Nih Ya Cuman Bercanda Bisa Jadi Sudara Suprione Ini Adalah Inkarnasi Dari Seekor Kera Yang Kehidupan Masa Lampau Kera Ini Baik Ya Bisa Jadi Seperti Itu Bang Gitu Dan Besor Hari Kalau Kehidupan Bang Suprione Ini Buruk Di Kehidupan Berikutnya Bang Suprione Ini Bisa Jadi Menjadi Tokek Nyimot Ya Maka Itu Bang Saya Pikir Lagi Suruh Abang Karena Bang Saya Mengalap Dengan Bang Dari Muslim Beliau Menyalankan Ke Saya Gitu Coba Itu Jajaran Kita Seperti Apa Dia Menyalankan Itu Yang Tidak Masuk Di Akal Saya Cari Kesalahan Dari Abang Malah Tidak Ada Benar 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 Superino Alat Up Alat Up Yang Menentukan Baik Dan Buruk Itu Apa Akal Bang Akal Itu Memperoleh Memperoleh Info Dari Siapa Ya Mungkin Kalau Saya Dari Segi Pengalaman Bang Ya Mana Yang Baik Mana Buruk Jadi Bisa Membedakan Hidup Benar Dari Pengalaman Kita Hidup kalau mana yang kalau kalau buddha itu cara ibadah dan ibadahnya dimana Pak Supri di rumah juga bisa Bang enggak perlu kita harus kewihara atau gimana itu enggak perlu di rumah juga kan sesuai yang menyesuaikan kata bang yang mau yang memberitahu inilah cara ibadahnya siapa ya dari acara-acara orang di buddha bang ada ucapnya makanya yang disembah itu sang yang widi itu bang atau kata lainnya ya kita ada itu bang menjadi Brahma itu masa lu nyembah orang sih bro yang namanya kalau saya saya nggak ngerti lanjut lagi wajib nyembah orang ya sama aja amin di sebelah maksudnya walaupun biar orang kan dia tingkatannya sudah tinggi itu bang kita apa melampaui manusia itu sendiri itu Bang manusia Nirwana ya seperti itulah konsepnya superior udah lah Bang Supri kembali ke jalan yang bener apa ngapain lama-lama kalau udah udah akal berfungsi bro ya ya kalau untuk memutuskan belum mungkin ya maaf Bang yang belum bisa saya akan banyak berada lagi itu bang ini kalau sudah segera Tio ini mantap di hati sudah yang mungkin adalah ini aja lebih contoh ke muslim saya makanya saya harus lebih banyak tanya tentang apa itu hukum-hukum di Islam gitu Bang contoh awal lagi saya akan tanya tentang pelihar dosa itu memeluk Islam itu Pak Supri memeluk Islam itu enggak perlu jadi ulama enggak perlu cerdas banget syarat memeluk Islam itu yang penting akal Iya bang saya belum ke situ sih saya cuma tanya aja gimana konsepnya itu Bang kalau belum paham konsepnya nanti takut salah salah sembah lagi gitu Bang contoh saya ini tidak sudah bertahun-tahun nih menyembah beragama kan kalau tahu konsepnya salah ya dari dulu Bang saya pindah pasti gitu kan baru ini saya udah tahu konsepnya salah kok masih Iya sedih begitu maka itu Bang saya nggak mau apa ya terburu-buru memilih harus memilih yang ini saudara anda itu lho kan ada saudara anda udah memeluk Islam apa enggak sharing-sharing itu saudaranya tuh iya itu justru itu saya diajurkan bangsa matang ini disuruh buat akun tiktok disuruh cari sendiri nanti kalau saya menerangkan Islam saya enggak tahu apa kan gitu lah dan saya kalau saya baru masuk gitu kami sendiri nanti pilih sendiri pakai akal tapi pakai akal mulanya suruh pakai akal gitu saran dari abang saya seperti itu nanti pasti di hati akan menjurus kemana yang lebih benar itu Bang menurut Pak Supri sang pencipta itu satu ya iya kalau penjelasan dari saya dari teman-teman itu Bang walaupun di Kristen juga saya kan nanya koma Kristen juga yang katanya satu tapi iya apa bang ya banyak yang enggak masuk di akal itu Bang terutama apa masalah apa ya apa yang anda tanyakan tidak masuk akal jawabannya apa itu ya kalau masalah dari awal sih Bang itu kalau itu dari lahirnya Tuhan itu ke bumi juga saya sudah janggal membantah nggak berani Bang cuma tanya aja itu yang lagi Pasir Priona di sebelah itu juga mengenal inkarnasi loh jadi Tuhan inkarnasi menjadi manusia itu agak nyambung Bang katanya yang berisik jadi pribadi Tuhan itu turun ke bumi ikut turun ke bumi gitu Bang ngapain turun ke bumi kalau emang kenapa nanya ngapain ngapain Tuhan capek-capek turun ke bumi gitu katanya misinya sih ya itu Bang Abang mendebus dosa itu timbul lagi pertanyaan disitu di hati itu itu Tuhan mendebus dosa dan tebus dosanya manusia dalam mendebusnya ini ke siapa saya bingung gitu Bang turun ke bumi mendebus dosa malah dia yang dikebuk dimatiin Iya itu konsep yang disalib untuk mendebus dosa kita kan manusia nah dosa dari situ sudah timbul pertanyaan Bang terus ada kali itu selesai pertanyaan mungkin saya akan tanya nebusnya siapa Bang Tuhan ini mendebus dosa ini ke siapa gitu Bang biasanya akan nebus itu resep di apotik Bang kok dosa yang ditembus Hai nah mungkin nggak tahu Bang itu kan dari penjelasan nama Allah Alhamdulillah itu bisa aku turun kecuali tidak sengaja minta permintaan ya kaya dikerja makasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam saya banyak cahaya banget tentang islam itu bagaimana sih ajarannya seperti apa sih gitu uang ada enggak tadi penjelasan atas jawaban Banyuma atas pertanyaan anda itu yang merusak akal anda lebih kok dinal-dinal saya bang lebih ya lebih masuk lagi tuh maksudnya konsepnya itu lebih masuk contoh tadi saya tanya dosa and dosa itu enggak boleh kita merugakan orang kita berdosa sama orang itu terus kalau dosa ke diri sini sendiri juga enggak boleh contoh menyakiti diri sendiri atau bunuh diri gitu Bang Bang hanya ada satu dosa yang membuat anda berlutut kekal neraka dosa itu adalah yang paling tidak bisa diampuni yaitu menggandakan sang pencipta mengerti enggak menggandakan sang pencipta memperbanyak Tuhan gitu ya sudah ada sang pencipta yang satu itu yang menciptakan alam semesta dan manusia tapi ada juga ada lagi membuat Tuhan sembahan baru artinya ingkar ini ingkar ini benar-benar ingkar yang tidak bisa di maafkan atas perbuatan mereka gitu loh anda sekarang kalau masih disedi sidartaga utama di Hindu ya mohon maaf saya kalau memang bicara tuh jujur andalah yang menggandakan Tuhan justru itu bangsa nggak tahu adanya surga dan neraka kalau dikonsep agama saya yang dulu enggak ada Bang cuma lebih baik lebih baik itu nggak ada surga dan neraka bang kita buat buruk dunia nanti-manti berengganasi ya jadi binatang jadi lebih buruk itu bang makanya saya enggak mencari agama ini bukan mencari surga neraka bang sebelumnya mencari Tuhan yang benar-benar seperti itu sih bang di orang hidup ini dengan matnah masih percaya enggak Pak Supri nanti habis kehidupan dunia ini ada kehidupan berikutnya Hai itu mali jadi balik lagi ke apa agama saya yang yang dulu Bangnya percaya sih sebenarnya kalau kepercayaan duluan saya berenggara tidur jadi kita hidup lebih baik tingkatan kita kata kita akan lebih baik lagi gitu mungkin kalau di Islam itu itu Bang enggak ada kasta itu di situ Bang Bang kalau di Islam itu enggak ada kasta Iya yang saya pahami tapi kalau di Islam itu siapa yang paling baik amal perbuatannya yaitu prioritas bentar lagi gitu ya nggak ada kasta kalau di Islam itu buktinya yang namanya sholat itu siapa yang duluan yang di depan buktinya tadi waktu sholat Jumat berkah di Masjid Nurmaulidah ya dibolangi itu siapa yang duluan datang yang di depan gitu ya nanti saya tampilkan videonya teman-teman Bagaimana pergerakan kita Makassar Mualap Center Indonesia kantor pusat apalagi Islam Indonesia dibolangi Alhamdulillah masjidnya setiap Jumat udah rame mahasyaullah dengan bantu-bantuan semua teman-teman merti tetap makmurkan masjid terutama masjid yang kita bangun di Koman dan langsung kodikamandoi langsung oleh Bang Jumat jadi teman-teman jangan lupa mampir di bolangi gua Sulawesi Selatan Jumat bersama ah nanti Pak Supriyono kalau sudah kembali ke Islam saya antar langsung ketemu Banyuma di Masjid Nurmaulidah sholat Jumat pertama disana ya Bro kembali gimana Bang saya meluji selamanya belum pernah kok kembali nah Banyuma terangin Anda dulu itu waktu bayi itu anda muslim enggak bang saya dari lahir itu bang udah bang belum pernah saya jadi jadi muslim itu Pak Supriyono Hai muslim itu artinya berserah diri dulu anda masih umur nol hari sebelum anda mimpi basah belum makin balik anda dulu tuba itu belum mengenal mana es batu yang mana batubara mana minyak mana air apa aja lu pegang lu makan itu belum kena hukum Nah anda meninggal dalam keadaan itu anak ada adalah ya tetap langsung ke surga karena belum merah kena taklit hukum belum dikenai kewajiban karena anda masih di bawah umur gitu loh Nah nanti setelah Pak Supri bisa membedakan yang mana batubara yang mana es batu mana air mana minyak mana api mana mana air baru itu mana Tuhan yang mana bukan Tuhan mana rasul bukan rasul setelah tahu itu akal anda udah ada nih tahu nih ternyata sedar tahu kau utama itu ternyata orang ringkarnasi ya ternyata ada sang pencipta itu maha kuasa nah kalau kan kan anda udah ada tuh bisa milih bisa mikir Oh yang bener yang mana nih anak anak kalian enggak uh ya ternyata Islam yang bener bener kok saya salah nah ini kalau sudah anda paham tapi anda tidak melaksanakan ambil keputusan anda layak celaka gitu loh tapi waktu banyak kagak Bang ada dulu muslim berserah diri dulu gitu loh itu maksudnya Pak Supri kembali ke Islam mudah-mudahan paham gitu Pak Supri ya lanjut ya Bang makasih Bang mungkin kurang kokoh lah saya kalau kan soalnya kurang paham publik juga gitu Bang banyak sih sebenarnya yang saya tanyakan tapi lebih apa ya takut sih Bang karena mungkin saya melayakan itu prihal logika kalau bertanya itu Bang bertanya enggak perlu takut enggak takut takut apa ya menyudutkan ngapang gitu kagak bisa nggak ada nyudut-nyudut kalau bertanya Insyaallah kami bisa menjawab kalau kami mampu kok itu juga kalau nggak bisa kami frame jangan mungkin dilewati dulu atau skip dulu itu loh ya mungkin nanti lapang saya kalau itu melakitanya-laku lagi di barang-barang apa yang menggajar apa yang bisa jadi apa yang panduan saya untuk menuju ke sana itu Bang mengeluarkan aja unek-uneknya Pak Supri keluarkan unek-uneknya mumpung ada Banyuma loh ada Pak Mari itu Pak Mar Mualap loh itu keluarin aja yang penting yang keluar minusnya lebih apa banget takut menyinggung itu bang sebenarnya Bang apa coba contohnya yang takut menyinggung Coba keluarkan pertanyaannya yang takut menyinggung tentang ya berita sih ini lebih keberita soalnya lebih apa keajarannya mungkin ya saya kurang tahu kan yang saya tahu itu kan kalau diberi berita tuan berita apa dari media apa Ayo nggak papa media mainstream Muslim apalah coba contoh ya seperti bang teroris-teroris bang Oh itu orang muslim yang yang tak akan apa-apa ajaran rekamannya gitu Bang terus kenapa mereka melakukan seperti itu orang melakukan pembungi diri lah apalagi itu kan maaf banget saya saya nggak apa-apa bagus itu pertanyaannya ya takut jadi jadinya Bang masih makanya saya masih harus apa ya lebih banyak bertanya memilih-milih gitu Bang yang mana sih ini benar apa enggak sih berita seperti ini konsepnya seperti apa sesuatu kejadian itu bener adanya kita jawab ya kejadian itu bener adanya iya lalu banyakan hasil diberikan soalnya gitu Iya nanti dijelaskan oleh Banyuma kalau masih dekat Banyuma bisa diterangin tuh masih ini ternyata teman-teman ini masih terprovokasi dengan media-media mainstream tentang oknum-oknum itu loh Banyuma masih menjauh apa udah deket silahkan ini lagi saya kasih bro dibawah ini dibawa banyak banget moderator ya lu aja yang naik jadi moderator sini Bang Andi ya aku deh aku sembah dulu Bang Andi ya Bang ya Bang Kang udah jadi moderator Bang Andi udah enggak ya cuman ini aja bukan lanjutin sambung lu Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh mungkin Bang Miptah menambahin Bang Miptah Autan Miptah hanya itu loh Abah dia itu kenapa itu ada Telolisk itu apa gitu loh itu harus dijawab Iya silahkan Bang Mipah Iya gimana Ustadz Mipah Nah yuk Kenapa ada teroris katanya Pak Ustadz Mipah Bang Jumlah lagi sholat ya Bang Andi ya Iya mungkin kayaknya lagi sholat Bang Iya mungkin Kita akan di ini Atau Kang Feri Mau ini ada masukan Kang Feri Atau Bang Marya Jadi gini lah Bang Memandang suatu agama itu Jangan lihat oknumnya Yang jelas Di ajaran Islam itu Tidak ada ajaran di Al-Quran Atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mencontohkan menjadi teroris Kagak ada Tapi kalau ada orang yang melakukan Terus mengatakan dirinya Seorang Muslim Apalagi mengucapkan Allahu Akbar Melukai satu orang Melukai banyak orang Membuat kerusakan Ini namanya Penyalahgunaan ajaran Islam Tanggung jawabnya sangat berat Kenapa di dalam ajaran Islam itu Membunuh satu orang Sama dengan membunuh semua orang Jadi tidak ada Anjuran di dalam Islam itu Seperti itu Itu murni Pertanggung jawaban Oknum Mereka akan mendapatkan Ganjaran apa yang diperbuat Di muka bumi Apalagi yang namanya Budir Bunuh diri Ini perbuatan Bukan lagi mati sahib Tapi mati sangit Mati konyol Jadi ajaran beginian Bukan ajaran Islam Tapi media-media mainstream Kalau ada oknum Mereka mempremi Itu ajaran Islam Identik dengan telolis Inilah Yang selalu meneskritikkan Karena mereka yang menguasai media Tapi kalau mereka sendiri Yang melakukan Apa yang terjadi Itu oknum Ajaran kita Tidak ada yang kayak begitu Pas kita bongkar kitabnya Ternyata suruhannya ada Perintahnya ada Gitu loh Coba teman-teman Yang paling pinter-pinter deh Coba cari di Al-Quran Ada tidak perintah Seperti itu Jadi telolis Tidak ada Ini juga mereka ini Terpengaruh oleh Doktrin-doktrin Yang berasal dari mereka juga Pembiayaannya dari dia Organisatornya dari dia Ya untuk itu Teman-teman ku Saudara seiman Sebangsa dan setanah air Tolong Akannya dipakai Dipilter itu loh Ajaran-ajaran Doktrin-doktrin Yang bisa merusak anda Dan keluarga anda Dan agama anda sendiri Sekali lagi Pak Supri Itu oknum Gak ada Di dalam ajaran Islam Kayak gitu Itu kira-kira jawaban Umumnya Pak Supri Makasih bang Kan Kalau soal ini Makanya saya Dari awal Takut Bertanya Tentang Ini bang Gak usah takut bang Ya nak dijawab ini Wah Gak usah takut Cuma Cuma repos bang Kalau Menjurus kesana Pertanyakan Intinya gini bang Saya cuma Mau belajar aja Bagaimana Awal Hukum-hukum di Islam Itu seperti apa Seperti itu sih bang Kalau menjurus kesana Mungkin Saya gak berani bang Tapi Makanya saya Belum berani Ini pak Ini pak Supri Mereka kan selalu Mengambil Ini pak Supri Mereka selalu Memakai surat At-Taubah Disana mengatakan Perangilah orang-orang Kapir yang kau temui Itu kan dipotong disitu Padahal Ayat suci Al-Quran itu Disana itu adalah Di dalam Keadaan perang Gitu ya Artinya apa Kalau sudah dalam Keadaan damai Terus kemudian Orang kapir Datang menyerang kita Ngomporak-poranda Negara dan agama kita Itu harus diperangi Dilawan bang Jangan kasih hilang Sumuh Jadi umat Islam itu Ada takarannya Ada SOP nya bang Membedakan yang mana Yang Kapir yang akan diperangi itu Di dalam medan perang Tapi kalau dalam keadaan damai Buktinya umat Islam Mayoritas Indonesia Kita hidup berdampingan Tok Karena tidak ada dalam Perintah Al-Quran Itu Bahwa Habisi semua Di luar agama Islam Gak ada itu Kecuali Anda Ingin merusak Islam Dengan secara Terang-terangan Datang membawa Pasukan Yang gak boleh mati Konyol Dilawan bang Orang-orang yang Telolis tadi ini Memakai itu Tidak bisa Membedakan Yang mana Yang mana Dijadikan toleransi Hidup bersama Yang mana Dijadikan musuh Kalau yang namanya perang Ya musuh lah bang Ya gitu ya Jadi abang Bagus pertanyaannya Supaya teredukasi Semua Ya kan Bertolak Bagang dengan Berita itu Jangan Yang diberitakan Pelaku ini Justru orang yang Taat Akan agamanya Gitu bang Abang Supri Tahu gak Belanda Belanda Di Indonesia 350 tahun Ngapain bang Supri Menjajah bang Sambil Ya Membunuh lah Mau menjajah Menjajah Gimana Terus agamanya Apa dia bang Kalian tahulah Mungkin Ya Belanda Itu mayoritas Kristen semua bang Oh iya Barat Iya benar Mereka bawa Apa Masuk Bangun gereja Gak dia Waktu menjajah Nah adalah Gereja Tinggalan Tinggalan Belanda Adam Terus yang bawa Bayu Yang bawa Bayu Masuk Nusantara Siapa Ya Umat Kristal Mungkin bang Iya Dia juga Sambil Menjajah Ya Kalau Islam Masuk Nusantara Dengan Cara Apa Pak Supri Tahu Caranya Siapa Yang bawa Kalau Saya dengar Di Wali Wali Song Itu Bang Bukan Yang Membawa Agama Islam Masuk Nusantara Itu Ya Para Pedagang Dari Arab Ada Dua Cara Melalui Gujarat Persia Juga Mengatakan Dari Syaina Masuk Ke Indonesia Tadinya Berdagang Mereka Beragama Islam Berdagang Gila Waktu Sholat Dagangannya Disimpen Disimpen Nanya Ini Apa Ajaran Apa Inilah Islam Sambil Dagang Berdakwa 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 Melebar Akhirnya Kerajaan Kerajaan Islam Itu Jaya Di Nusantara Waktu Itu Datang Di Landang Menkurap Puranda Tapi Alhamdulillah Kita Bisa Berhasil Mengalahkan Mereka Dengan Satu Kata Allahu Akbar Jadi Kalau Mau Lihat Siapa Yang Telolis Yang Sebenarnya Siapa Yang Telolis Nenek Moyang Saya 40.000 Jiwa Bang Habis Di Makassar Bang Kode Wisterling Yang Beragama Kristen Itu Kalau Mau Disandingkan Dengan Agamanya Jadi Agama Mana Kalau Mau Di Diukur Dengan Person Agama Mana Yang Paling Banyak Membuat Kerusakan Helo Cima Dan Naga Caki Belapak Olang Tewat Di Cana Bang Kalau Diukur Siapa Ya Bang Kalau Diukur Dari Seki Itu Mungkin Akan Berbalik Lagi Bang Kalau Umat Islam Yang Keliru Dalam Mengerjemahkan Ajarannya Ya Memang Si Pasti Berdampak Yang Namanya Merusak Gitu Tapi Kalau Dibandingkan Ya Karena Yang Namanya Media Main Srim Dia Yang Punya Kebok Ngamuk Di Dalam Studionya Dia Nggak Bahkan Beritakan Bang Tapi Semut Berantem Di Seberang Danau Lain Benua Lain Dia Paham Bener Nah Inilah Media Main Srim Ini Mereka Memang Yang Punya Bang Waktu Itu Tapi Alhamdulillah Kita Ada Apologet Islam Indonesia Ada Dawa Islam Kita Bisa Meluruskan Mereka Kita Lawan Mereka Dengan Argumentasi Bukan Dengan Lawan Dengan Pakai Kekerasan Mari Kita Diskusi Perang Pemikiran Siapa Yang Berdata Siapa Yang Hanya Preming Alhamdulillah Orang-orang Yang Datang Preming Kayak Begitu Tidak Bisa Apa-apa Kecuali Marah-marah Menghujat Dan Kabur Ya Mungkin Karena Hal itu Bang Saya Apalah Harus Matam Matam Tahu Tentang Islam Itu Takutnya Kesana Si Pokoknya Cari Ajaran Islam Ada Nggak Ajaran Islam Dari Segi Berita Berita Siapa Yang Lebih Segiti Mungkin Saya Akan Balik Lagi Bang Justru Ke Kebuktian Carang Agama Buda Mengajar Perperan Cukup Ini Ada Lagi Yang Kedua Yang Paling Estrim Gak Bang Mungkin Itu Dulu Aja Gak Apa Bang Orang Gak Gak Gini Mudah Dijawab Kok Yalah Mungkin Nanti Bang Saya Tanya Lagi Agar Lebih Apa Mantap Gitu Bang Saya Gak Mau Terburu Buru Karena Ini Konsepnya Kan Tentang Kehidupan Kita Tentang Ketua Kita Itu Bang Kalau Salah Takut Gitu Bang Salah Kan Harus Cair Lagi Bang Bertanya Itu Gak Ada Salah Yang Bertanya Ya Saya Cuma Bertanya Mungkin Jawaban Mungkin Nanti Saya Akan Pikir Kembali Seperti Saya Tadi Tadi Sama Bang Yang Tidak Baik Gitu Bang Bagi Yang Sering Terjadi Itu Berstatement Dulu Baru Bertanya Nah Kalau Dia Berstatement Dulu Baru Bertanya Tentu Statement Ini Dia Harus Berdata Tapi Gitu Bagaimana Dan Seterusnya Tapi Kalau Menurut Yang Pernah Saya Lihat Nah Inilah Begini 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 Nah Itu Kan Yang Perlu Dibuktiin Apa Yang Kau Lihat Sumber Sumber Dari Mana Gitu Kira Kira Ya Maaf Bang Mungkin Saya Kan Tadi Tanyakan Sesuai Dengan Berita Yang Ada Yang Ada Enggak Asal Ngarang Gitu Bang Maaf Saya Enggak 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 Menurut Sara Bang Enggak Apa Gitu Kalau Gitu Sampai Dulu Pak Mar Assalamualaikum Pak Mar Ini Dulu Pak Mar Juga Ini Peneliti Sidarta Gautama Nih Silahkan Pak Mar Di Edukasi Pak Supri Dia Lagi Masih Dalam Proses Sidarta Utamanya Dia Sudah Ngaco Dia Gitu Sidarta Utama Inkarnasi Inkarnasi Gitu Jadi Ada Yang Unik Di Dalam Budis Buda Ini Sama Hindu Ini Unik Ini Kalau Mereka Kan Kalau Dari Tuhan Kita kan Kalau di Kristen Kan Berdebat Itu kan Antara Pencipta Sama Yang Dicipta Ya kan Nah Kalau Disini Mereka Unik Bukan Dari Tuhan Jadi Manusia Itu Sendiri Yang Sudah Jadi Manusia Jadi Ciptaan Menciptakan Tuhannya Sendiri Patung Itu Sendiri Kan Gitu Dan Yang Lucunya Yang Diciptakan Sama Mereka Sendiri Mereka Sembah Coba Kalau Dipakai Logikanya Buatan Manusia Itu Sendiri Manusia Bukan Tuhan Ini Kita Udah Berbicara Di Manusia Dia Buat Patung Yang Menyerupai Dan Mereka Sembah Satu Satu Keanehan Jadi Kalau Dibilang Oh itu Simbol Untuk Kami Menyembah Oke Simbol Coba Kalau Di Semua Apa Wihara Atau Tempat Tempat Tiba Mereka Lenyapkan Semua Ciptaan Manusia Bingungkan Mereka Mentuhankan Siapa Akan Bingung Mereka Dikosongkan Semua Patung Patung Buda Buda Di Hancurkan Semua Menjadi Menyatu Dia Kepada Alam Karena Bahannya Semua Dari Alam Bingung Mereka Gak Ada Lagi Tuhan Mereka Kalau Di Kristen Kita Yang Jadi Ciptaannya Dipertuhankan Masih Mending Masih Ada Mendingnya Karena Langsung Bersumber Dari Yang Maha Kuasanya Nah Kalau Dibuda Sama Di Hindu Ini Patung Itu Sendiri Yang Disembah Sama Mereka Diciptakan Sama Mereka Juga Sendiri Makanya Ya makanya Bingung Sendiri Yang Lucunya Yang Menyembah Lebih Tinggi Derajatnya Daripada Yang Disembah Yang Disembah Itu Mati Tidak Bergerak Yang Menyembah Itu Hidup Punya Ruh Patungnya Gak Hidup Gak Punya Ruh Jadi Kepalik Kepalik Dunia Ini Benar Makanya Bingung Sendiri Ketika Mereka Beritual Di Rumah Bingung Buatannya Sendiri Kalau Masih Buatan Tuhan Ya Gak Apa Buatan Tuhan Taruh Masih Sosat Itu Sosat Karena Yesus Itu Ciptaan Yang Di Pertuhankan Sama Pengikutnya Langsung Dari Tuhan Nah Kalau Ini Manusia Sendiri Yang Menciptakan Tuhannya Sendiri Dan Mereka Sembah Ayo Coba Logikannya Yang Hidup Menjembah Yang Mati Kan Yang Patung Bagaimana Menurut Saudara Saya Supriano Mungkin Itu Aja Dulu Ya Bagaimana Bang Supriano Ya Bang Ya Gimana Tanggapannya Barusan Kata Pak Mariam Kalau Dari Sembah Ini Ini Kembali Kemasa Lalu Ya Kalau Dari Saya Walaupun Saya Enggak Ke rumah Ibadah Bang Yang Ibadah Di rumah Itu Kan Kita Memohon Kita Berdoa Itu Kan Tetapan Dalam Hati Bukan Kita Harus Butuh Batu Apa Enggak Bang Yang Kita Tuhan Kan Bukan Batunya Itu Gitu Si Kalau Yang Saya Pahami Dari Ajaran Itu Bang Tetap Kita Berdoanya Yang Memohon Tetap Kesan Yang Widi Seperti Itu Bang Bukan Ke Batu Maksudnya Seperti Itu Makanya Banyak Orang Yang Dulu Waktu Saya Sudah Tetap Yang Berlanya Itu Katanya Batu Mereka Enggak Mereka Enggak Tahu Konsepnya Saya Memohon Bukan Kebatunya Bang Mereka Gitu Mungkin Itu Yang Saya Bisa Jelas Seperti Itu Bang Cuma Intinya Ya Tetap Dalam Hati Bang Kebicaraan Sembah Sembah Itu Kepercayaan Bang Kita Percaya Siapa Gitu Dari Hati Yang Masuk Di Akal Makanya Saya Menolak Itu Ini Kok Gak Masuk Di Akal Nah Itulah Saya Potong Sedikit Pak Subliona Itulah Yang Saya Maksud Sangat Sulit Meyakini Sesembahan Ini Yang Tidak Terlihat Ini Hanya Satu Satunya Itu Cuman Islam Ketika Kita Baca Al-Quran Itu Langsung Pertama Percaya Sama Yang Gak Coba Bayangkan Ya Bang Karena Sesembahan Ini Gak Makanya Sulit Bang Untuk Kita Makanya Gini Kalau Islam Itu Simple Pak Subriono Bagaimana Kita Supaya Apa Bagaimana Kita Supaya Apa Allah itu Jadi Kekasih dan Cinta Sama kita Kita Cinta Sama Allah itu Satu Di Islam itu Diperkenalkan Siapa Tuhanmu Allah Allah itu Kan Nama Pak Subriono Kan Nah Kita Kenalan Dulu Siapa Nama Saya Allah Katanya Gak Gak Mungkin Kita Percaya Langsung Kan Bagaimana Si Allah Ini Kan Kita Lihat Dulu Perkataannya Kita 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 Pahami Dulu Perkataannya Apa Perkataannya Itu Al-Quran Kita Baca Dulu Kita Pelajari Al-Quran Pembohong Gak Ini Allah Ini Benar Gak Ini Kita Baca Nah Dari Situ Ketika Sudah Kenalan Kita Panjang Kali Lebar Dengan Dia Dengan Al-Quran Yang Kita Baca Kita Pelajari Ah Gak Percaya Juga Saya Buktikan Kan Kita Buktikan Apa Pembuktiannya Itu Di Kehidupan Kita Sehari Hari Cara Membuktikannya Seperti Apa Kan Gitu Uji Diri Kita Selama Ini Kan Kita Merasa Yakin Bahwa Diri Kitalah Yang Berperan Di Dalam Menghidupi Diri Kita Sendiri Uji Bagaimana Cara Memujinya Coba Uji Bagaimana Anda Tidak Makan Satu Hari Makanan Yang Anda Masukkan Kedalam Perut Anda Itu Membuat Anda Kalau Anda Tidak Makan Mati Atau Tidak Kalau Satu Hari Dua Hari Biar Anda Yakin Yang Anda Kenal Ini Allah Itu Benar Gak Sih Gitu Nyata Gak Sih Gaib Gitu Kan Dia Maha Karena Jelas Nah Ketika Anda Sudah Mengalami Itu Semua Baru Anda Berarti Yakin Benar Yang Maha Menghidupi Itu Adalah Bukan Makanan Adalah Allah Itu Sendiri Begitu Cara Memujinya Jadi Ketika Kita Sudah Merasa Sudah Sudah Merasa Kita Kita Uji Langsung Kepada Diri Kita Maksudah Kepada Yang Lain Kita Uji Diri Kita Ini Sendiri Berdasarkan Kata-kata Yang Indah Dan Yang Manis Di Dalam Al-Quran Itu Benar Sesuai Enggak Uji Langsung Terapkan Langsung Gak Ada Kata-kata Tidak Keluar Misalnya Gini Cara Mengujinya Gini Manusia Ini Berat Meyakini Tentang Tuhan Itu Karena Apa Karena Tidak Terlihat Karena Sumber Rezeki Yang Pengen Dilihat Sama Manusia Ini Sudah Tertutup Oleh Napsunya Jadi Kalau Rezeki Itu Merasa Dari Allah Yang Tidak Terlihat Gak Mungkin Anak Akalnya Sudah Tidak Dipakai Akhirnya Apa Manusia Terjebak Di Dalam Keinginannya Ketergantungannya Kepada Sesama Manusia Nah Disitu Ketika Anda Sudah Berkenalan Sama Allah Dan Mempelajari Kata-katanya Itu Apa Kata-katanya Itu Adalah Firmannya Itu Sendiri Al-Quran Itu Sendiri Uji Manusia Ini Kan Takut Kan Takut Dia Akan Hari Esok Bagaimana Besok Langsung Dipikirkan Yang Enggak Karena Dia Memikirkan Dirinya Sendiri Tanpa Dia Tidak Tahu Bahwa Ada Allah Itu Bersama Dirinya Langsung Uji Saja Ketika Anda Tidak Bekerja Mati Atau Tidak Kalau Tidak Kita Ini Tidak Menemukan Kebenaran Itu Tentang Allah Yang Maha Gaib Uji Langsung Supaya Kita Supaya Kita Terlepas Dari Ketergantungan Ini Sangat Kalau Kita Tergantung Sama Manusia Yang Ada Akhirnya Kecewa Tapi Kalau Kita Tergantung Sama Allah Ga Ada Kecewa Yang Kita Dapat Nikmat Di Dunia Apalagi Akhiratnya Diuji Bukan Dikatakan Bukan Dipikirkan Anda Kalau Memikirkan Tentang Tuhan Tuhan Ini Tidak Bakalan Nyampe Manusia Itu Ada Batas Walau Pikirnya Akalnya Itu Dibatasi Tentang Hal Yang Gaib Hal Yang Gaib Itu Harus Dibuktikan Buktikan Dengan Sendiri Yang Tentang Tentang Kebenaran Allah Yang Anda Kenal Sebagai Tuhan Itu Nah Itu Di Islam Yang Diperkenalkan Namanya Dulu Makanya Semua Islam Ketika Ditanya Siapa Tuhan Allah Jelas Dia Ga Ada Semua Islam Madari Manapun Dari Ujung Akhir Mau Dunia Pun Semua Akan Menyatakan Itu Allah Nah Baru Kita Masuk Masa Anda Percaya Ketika Diperkenalkan Langsung Cuma Nama Kan Enggak Pelajari Dulu Benar Gak Kita Mempelajari Manusia Bagus Banget Narasinya Omongannya Tapi Tidak Sesuai Dengan Pembuktian Nah Itu Makanya Kita Sesat Nah Kalau Di Islam Tidak Buat Ujian Semua Al-Quran Kita Uji Kita Pelajari Dulu Baru Kita Terapkan Baru Masuklah Disitu Ketika Kita Barulah Disitu Kita Sudah Mengenal Ketika Kita Sudah Mengenal Pemilik Nama Itu Sendiri Ya Berdasarkan Bukan Berarti Kita Bisa Bertemu Langsung Kita Bertah Tidak Yang Kita Dapati Adalah Sifat Sifatnya Karena Kita Adalah Citaan Daripada Allah Itu Sendiri Apa Peranan Kita Di Dalam Kehidupan Kita Makanya Di Dalam Al-Quran Itu Tidak Aku Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Kepadaku Tidak Ada yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Ini Bang Mariam Kok beda Ya Perasaan Beda Banget Ini Bang Mariam Yang kemarin Bukan Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini guru saya Soalnya Dari sebelah Jadi Saya Agak Ini Ada Bang Jumah Bang Handi Bang Saudara Saya Ferry Juga Aduh Maaf Guru Masya Allah Anda Anda Sudah Maaf Bang Mariam Alhamdulillah Bang Kapan Kebetulan Ada guru Kita juga Bang Jumah Bang Handi Kemarin Yang mereferensikan Supaya Saya Mengikrarkan Masya Allah Kemarin Masih Nyebelin Perasaan Sekarang Kok Hikmah Banget Penyampaiannya Gitu Udah Pak Ikrar Kemarin Masya Allah Masya Allah Allahu Akbar Iya Dulu Waktu Masih Otan Kan Nyebelin Banget Gitu Kan Saya Otan Yang Balin Gali Banget Maksudnya Kemarin Itu Ada Masih Nyangkut Nyangkut Masih Diputer Puter Gitu Halo I Allah Allahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah Tambah Lagi Saudara Aku Udah Berapa Hari Malam Masih Setengah Bulan Dua Mingguan Pak Dih Ya Memang Dalam Waktu Dua Minggu Ini Saya Jarang Ikut Debat Jadi Ketinggalan Malam Ya Allah Ya Rabbi Lanjut Lanjut Itu Keren Banget Hikmah Banget Yang disampaikan Memang Begitu Bang Mariam Ketika Orang Sudah Memeluk Islam Itu Bahasanya Itu Udah Mengandung Hikmah Gak Pakai Rokudus Gak Gak Pakai Pakai Rokudus Langsung Hikmah Itu Bukan Pernah Suatu Ketika Bilal Bilal Bin Rabah Itu Masuk Islam Lalu Dia Itu Terjadi Pertakapan Dengan Tuannya Itu Heran Kamu Sekolah Dimana Kok Bahasamu Bisa Seperti Ini Kamu Hanya Seorang Budha Maka Itulah Di dalam Hadis Kalau tidak Salah Barang Siapa Yang Dikendaki Kebaikan Pada Diri Seorang Hamba Maka Allah Akan Pahamkan Agama Terhadap Dirinya Nah Ini Bukti Nyata Bang Mariam Yang Tadinya Kemarin Masih Seperti Itu Tiba Tiba Kudengarkan Di Bawah Melebih Apa Ya Sayang Dari Kecil Ini Subhanallah Lanjut Lanjut Keren Jadi Mumpung Masih Ingat Saya Lanjutkan Dulu Jadi Begitu Bang Supriono Jadi Begini Itu Dari Segi Kita Membuktikan Supaya Abang Tidak Ragu Oke Kita Kembali Sekarang Kepada Fakta Fakta Nyatanya Satu Tidak Ada Satu Kitab Di Atas Dunia Di bumi Ini Ya Yang Bisa Disitarakan Dengan Al-Quran Kenapa Satu Kalau Memang Injil Itu Ada Dan Benar Adanya Ya Atau Taurat Itu Ada Dan Benar Adanya Ya Tentunya Harus Bisa Terkonfirmasi Kedua Satu Bible Bible Itu Kalau Memang Di Alkitab Harus Dicantunkan Disitu Bahasa Ibrani Pada Manuskrip Yang Benar Dan Di Bawahnya Harus Ada Translate Terjemahannya Supaya Pengikutnya Itu Bisa Mengikuti Dan Paham Tapi Kenyataannya Tidak ada Bahasa Ibrani Tercantun 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 Bible Yang Ada Disini Dan Translate Dan Tidak Terkonfirmasi Siapa Penulisnya Dan Tidak Bisa Kita Jadikan Salah Satu Firman Yang Benar-benar Keluar Dari Lisannya Para Nabi-Nabi Yang Menyampaikan Tersebut Khususnya Yang Sekarang Ini Banyak Rame Kita Pembicarakan Dan Kita Diskusikan Tentang Nasroh Nasrani Kristen Atau Yesus Di Al-Quran Bayangkan Saja Satu-satunya Ya Kitab Suci Yang Sudah 14 Abad Yang Lalu Yang Tidak Ada Berubah Sampai Detik Ini Dan Terkonfirmasi Dan Tidak Ada Satu Ayat Pun Yang Tertuang Di Dalam Kitab Suci Tersebut Atas Apa Kalimat Yang Disampaikan Nabi Muhammad Tidak Ada Itu Murni Benar Benar Langsung Dari Sang Pemilik Kitab Itu Sendiri Siapa Allah Itu Sendiri Dan Bagaimana Membuktikannya Kita Tidak Usah Jauh-jauh Membuktikan Kebenaran Al-Quran Itu Ternyata Yang Membuktikan Bukan Dari Orang Muslim Bahkan Orang Orang Yang Diluar Muslim Kayak Profesor Profesor Tersebut Gitu Einstein Dan Segala Macam Ketika Mereka Membuat Penemuan Tentang Awalnya Terjadinya Dunia Ini Bagaimana Dunia Bumi Ini Ada Tiang Panjang Di bawah Laut Dan Bagaimana Embryo Manusia Itu Yang Mereka Temukan Itu Ternyata Sudah Ada Di Dalam Buku Yang Sudah Lamanya 1400 Tahun Yang Lalu Jadi Kita Tidak Tidak Usah Capek Capek Mereka Membuktikan Sendiri Dan Itulah Kenyataannya Gitu Nah Itulah Kalau Kita Kalau Kita Mau Meneliti Sumber Informasi Yang Benar Bersumber Langsung Yang 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 Punya Alam Semesta Ini Ya Begitu Nah Nabi Muhammad Tidak Mengerti Tidak Tahu Itu Kalau Dia Tahu Makanya Karena Ketidaktahuannya Menjadi Al-Quran Itu Salah Satu Benar-benar Itu Kitab Suci Namanya Kitab Suci Itu adalah Kitab Yang Belum Ternodai Oleh Pikiran-pikiran Manusia Gitu Nah Itu Jadi Ketika Makanya Kitab Suci Di Dalam Al-Quran Ini Ketika Semua Manusia Yang Mencoba Mencari Tahu Kelemahan Dan Kesalahannya Dia Akan Berbalik 360 Derajat Bahkan Ingin Pengen Nyaman Disitu Pengen Tidak Kembali Kalau Kita Membaca Disitu Luar Biasanya Beda Kalau Kita Baca Bible Taurat Yang Sekarang Ini Yang Sekarang Ini Sulit Kita Cerna Apalagi Untuk Kita Hapal Tetapi Biarpun Seperti Itu Masih Ada Makna Makna Yang Ter Yang Masih Ada Kandungan Intisarinya Itu Bahwa Kita Masih Mengarah Kepada Kita Masih Ada Penyembahan Kita Terhadap Tuhan Yang Maha Saitu Ketimbang Masih Banyak Orang Orang Yang Tidak Bertuhan Itu Sebenarnya Yang Kita Harus Perangi Gitu Makanya Tidak Tidak Bang Bang Supriyono Bila Kenapa Muslim Itu Identik Dengan Teroris Mohon Maaf Abangku Ya Mohon Maaf Kita Sudah Dapat Kita Sudah Buktikan Teroris Itu Kemarin Getua ISIS Itu Itu Bukan Muslim Dia Orang Yahudi Karena Islam Ini Mudah Dipelajari Mudah Diframing Tetapi Karena Ini Dari Allah Allah Kan Jaga Makanya Dia Buktikan Bahwa ISIS Itu Bukan Muslim Bukan Ajaran Muslim Bukan Ajaran Islam Bukan Ajaran Yang Disampaikan Oleh Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Wai Kalau Pengen Melihat Islam Lihatlah Kita Contoh Nabi Kita Itu Sudah Gak Ada Yang Lain Masya Allah Keren Perintah Yang Kita Jalankan Disuruh Sholat Makanya Dibilang Nabi Apa Perbedaan Walaupun Semua Nabi Tapi Apa Perbedaan Di Kita Islam Itu Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wai Sallam Itu Nabi Kita Satu Satu Yang Diberikan Sama Allah Ketika Isa Tidak Bertanggung Jawab Dengan Umatnya Dia Memasrakkan Semua Keputusan Yang Keputusan Kepada Allah Tetapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Wai Sallam Yang Jadi Junjungan Kami Lain Islam Langsung Diberikan Perintah Langsung Diberikan Ayat Sama Allah Kepada Nabi Muhammad Ayat Nya Al-Anbiya Itu 107 Ada Di Al-Quran Kami Tidak Mengutus Tau Muhammad Kecuali Sebagai Rahmat Bagi Seluruh Alam Bukan Cuman Umat Lagi Bukan Cuman Manusia Alam Semua Bayangkan Tapi Apa Lantas Lantas Nabi Kami Berbangga Ayat Itu Bung Bung Cape Tolong Di Mute Apa Lantas Nabi Kami Berbangga Hati Ketika Dikasih Ayat Itu Tidak Masih Tetap Dia Menangis Ketika Dia Ditawarkan Ketika Dia Diberikan Surga Yang Luar biasa Sekali Keindahannya Untuk Dinikmati Tapi Beliau Menolak Itu Semua Apa Karena Apa Karena Beliau Tidak Mau Satupun Suatu Di Akhir Zaman Satu Umatnya Satu Pengikut Satu Umatnya Dia Masuk Surga Eh Masuk Neraka Tidak Mau Satu Jangan Kan Banyak Satu Saja Dia Tidak Mau Makanya Allah Turunkanlah Ayat Yang Tadi Jadi Ketika Saudaraku Sekarang Ini Mulai Membingung Bingung Tentang Agama Ini Sudahlah Tidak Ada Jalan Sudah Ayo Kembalilah Kefitraan Ayo Udah Nggak Ada Lain Ini Sudah Akhir Zaman Saudaraku Kita Makanya Kami Bukan Pendebat Islam Itu Bukan Pendebat Kami Hanya Menyampaikan Kebenaran Ya Kami Hanya Menyampaikan Kebenaran Kepada Saudara Saudara Kami Karena Apa Kalau Kami Tidak Menyampaikan Itu Kami Akan Dituntuk Pertanggungjawabannya Nanti Dihadapannya Allah Bukan Kami Mendebatkan Beda Mendebatkan Dengan Menyampaikan Kebenaran Kami Sampai Itu Semua Kewajipan Kami Yang Kewajipan Menyampaikan Kebenaran Ini Karena Nanti Kami Akan Dituntuk Pertanggungjawaban Apabila Kami Tidak Menyampaikan Ketika Kami Menyampaikan Saudara Saudara Kita Yang Masih Belum Sepahan Dan Tidak Menerima Itu Bukan Urusan Kami Lagi Makanya Kami Ini Dituntuk Bukan Sekedar Menyampaikan Secara Alisan Tetapi Menyampaikan Juga Secara Perilaku Kami Di Dalam Berkehidupan Bagaimana Cara Kami Memanusiakan Manusia Lihat Islam Kami Saudara Kami Ini Solid Tidak Boleh Satupun Ada Yang Menangis Ada Yang Tertawa Tidak Boleh Itu Islam Hanya Satu-satunya Jadi Anda Jangan Melihat Perspektif Daripada Apa Yang Terjadi Di Televisi Televisi Itu Sebagian Kecil Kalau Anda Kalau Kita Mau Menyatakan Yang Tidak Benar Itu Harus Dalam Kita Bilang Ini Ajaran Tidak Benar Nah Sekarang Lihat Kalau Mungkin 0,001% Dari Jumlah Penganut Daripada Islam Itu Sendiri Yang Melakukan Kesalahan Apa Apa Bisa Apa Kita Adil Menjas Bahwa Islam Itu Adalah Agama Tidak Tidak Saudara Kita Allah Itu Diberikan Kita Manusia Perakal Supaya Kita Bisa Mencerna Itu Allah Akbar Mantap Lanjut Saudara Saudara Terima kasih Ya Maaf Semua Guru-guruku Hanya Mengedukasi Sedikit Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Di bawah Allah Ya Tidak Bapak Merinding Saya Dengarnya Subhanallah Silahkan Bang Supriano Di Tanggapan Anda Ya Sekit Banyak Paham Saya Maksudnya Kemana Yang Saya Pahami Lebih Mungkin Dari Ketua Anak Abang Abang Tadi Lebih Ketua Bukan Ajaranya Mungkin Kalau Diberi Berita Yang Saya Dapatkan Diberi Itu Abang Ini Kristen Ya Bang Supriano Ya Dari Buddha Bang Oh Buddha Bang Mariam Ini Mantan Lawan Saya Debat Alhamdulillah Beliau Baru Mualap Dua Minggu Yang Lalu Mas Allah Penyampaian Begitu Dasar Begitu Hikmah Ya Banyak Ilmu Yang Bisa Kita Petik Begitulah Bang Benar Semua Yang Dikatakan Bang Mariam Itu Bahwa Kita Itu Ketika Menilai Sebuah Agama Jangan Dilihat Dari Oknum Karena Kalau Kita Lihat Dari Oknum Maka Tidak Ada Agama Yang Bener Kenapa Begitu Karena Sifatnya Oknum Itu Kan Dimanapun Itu Sama Saja Di Islam Ada Yang Baik Ada Yang Jahat Di Kristen Ada Yang Baik Ada Yang Jahat Di Buddha Ada Yang Baik Ada Yang Jahat Di Hindu Ada Yang Baik Ada Yang Jahat Jadi Bagaimana Supaya Kita Menilai Agama Ini Benar Atau Salah Dilihat 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 Kitab Suci Adakah Di Dalam Kitab Suci Tersebut Disuruh Membunuh Tanpa Alasan Adakah Di Kitab Suci Tersebut Disuruh Merusak Tempat Ibadah Di Dalam Islam Itu Jangankan Di Posisi Damai Di Posisi Perang Sekalipun Ya Di Islam Itu Ada Aturan Salah Satunya Dilarang Merusak Tempat Ibadah Ya Dilarang Merusak Tempat Ibadah Bi Wihara Pure Gereja Itu Dilarang Dirusak Itu Satu Yang kedua Dilarang Membunuh Orang tua Dilarang Membunuh Wanita Dilarang Membunuh Pendeta Rahip-rahip Pendeta-pendeta Dilarang Membunuh Anak-anak Dilarang Menebang Pohon Dilarang Membunuh Hewan Coba Dalam Posisi Perang Sampai Segitunya Islam Itu Kayak Begitu Masih Juga Di Preming Islam Ini Teroris Ya Memang Islam Itu Tidak Bisa Dikalahkan Tapi Islam Itu Mudah Disalahkan Islam Itu Mudah Disalahkan Bukan Karena Ajarannya Yang Salah Tetapi Dari Oknum Oknum Yang Merusak Islam Ya Merusak Islam Dari Dalam Contohnya Ya Kelompok-kelompok Yang Kita Kenal Dengan Kelompok Teroris Nah Itu Pun Saya Tanda Tanya Sebagai Orang Islam Apa Benar Orang Ini Mau Merusak Gereja Kalau Memang Dia Itu Tujuannya Mau Merusak Gereja Mau Ngebom Orang Yang Lagi Kebaktian Di Gereja Kok Pakainya Islami Banget Pakai Peci Pakai Jenggot Pakai Perempuannya Pakai Burdah Pakai Cadar Disakunya Ada Al-Quran Bukannya Orang Kalau Mau Menghancurkan Musuhnya Seharusnya Dia Nyamar Ya Pakai Kalung Salih Besar Besar Masuk Gereja Tidak Ada Yang Nanya Pak Tapi Kalau Pakainya Sangat Islami Pakai Jenggot Celana Cingkrang Pakai Peci Perempuannya Pakai Cadar Baru Nyampe Pintu Gerbang Sudah Ditanya Kamu Mengapain Kesini Nah Dari Penampilan Saja Saya Sudah Meragukan Bahwa Dia Bertujuan Untuk Menghancurkan Gereja Jadi Tujuannya Apa Tujuannya Merusak Islam Ini Loh Ajaran Islam Yang Sebenarnya Itu Yang Dia Tunjukkan Dia Memfitnah Islam Ini Loh Ajaran Islam Yang Sebenarnya Menyuruh Ngebom Sana Sini Itu Sebenarnya Bukan Ingin Merusak Gereja Bukan Kalau Merusak Gereja Seperti Yang Saya Katakan Berpakaian Kayak Pendeta Berpakaian Kayak Orang Kristen Ya Kan Pakai Dasi Pakai Kalung Salib Kalau Perlu Yang Besar Dikeluarkan Di Dada Masuk Gak Ada Yang Nanya Tapi Kalau Pakainya Seperti Itu Wah Ya Udah Dicurigai Dari Sini Saja Bagi Orang Yang Cercas Sudah Tahu Bahwa Islam Akan Dirusak Dari Dalam Dengan Cara Apa Ya Itu Tadi Nyamar Nyamar Merikrut Orang Orang Bodoh Ya Merikrut Orang Orang Bodoh Yang Gak Ngerti Hukum Yang Gak Ngerti Asbab Bunuh Zul Nah Itu Al-Quran Disuruh Membunuh Siapa Saja Yang Kamu Temui Wah Jalan Dia Padahal Kalau Kita Lihat Asbab Bunuh Zul Ayat Perintah Itu Bunuh Di mana Saja Orang Kahver Kamu Temui Di Medan Tempur Bukan Di Masa Damai Ya Di Medan Perang Ya Namanya Kalau Tidak Dibunuh Ya Membunuh Wajar Itu Di Medan Perang Siapapun Ya Seorang Panglima Perang Pasti Akan Mengajarkan Menyuruh Memerintahkan Anak Buahnya Untuk Membunuh Ngapain Ke Medan Perang Kalau Tidak Membunuh Main Catur Kan Tidak Mungkin Nah Kalau Perintah Membunuh Di Medan Perang Bisa Dikatakan Teroris Maka Jenderal Jenderal Kita Presiden Kita Yang Dulu Pernah Menyuruh Berperang Teroris Kalau Begitu Maka Dilihat Konteknya Alhamdulillah Islam Sudah Mau Dirusak Sedemikian Rupa Semenjak Berdirinya Islam Hingga 1400 Tahun Ini Islam Tidak Pernah Terkalahkan Contoh Pada Waktu Perang Badar Perang Badar Orang Islam Itu Hanya 300 Orang Kafir 1000 Menang Orang Islam Ya kan Islam Itu Sejak Awal Sudah Ingin Dihancurkan Tapi Tidak Bisa Kenapa Begitu Karena Allah Memberi Pertolongan Ida Ja'an Nasrullahi Walfat Jika Pertolongan Allah Itu Datang Ya Apa Kamu akan Melihat Manusia Itu Berbondong Masuk Islam Kamu Akan Melihat Manusia Itu Berbondong Masuk Islam Bagaimana Islam Mau Dihancurkan Tahun 2001 Peristiwa Gedung Kembar WTC Eh Justru Dari Peristiwa Itu Orang Amerika Berbondong Masuk Islam Memang Allah Sendiri Sudah Berjanji Orang-orang Kafir Itu Mau Berbuat Makar Kepada Allah Dan Allah Juga Mempersiapkan Makar Untuk Mereka Ingat Allah Itu Sebaik-baik Pembalas Makar Jadi Allah Itu Menggunakan Senjata Mereka Untuk Menghantam Mereka Maksud Hati Mereka Ingin Menghancurkan Islam Tapi Dengan Cara Dia Justru Islam Semakin Berkembang Dan Alhamdulillah Di benua Eropa Di dunia Barat Islam Sekarang Lagi Berkembang Pesat Sementara Gereja-gereja Ditinggalkan Tahun 90 Mayor Kristen Masih 65% Yang Kegereja 25% Sekarang Ya Orang Yang Beragama Kristen Tinggal 12% Yang Kegereja Tinggal 3% Itu pun Yang Kakek-kakek Nenek-nenek Yang Muda-muda Sudah Tidak Mau Lagi Kenapa Karena Mereka Trauma Di Masa Lalu Di Abad-abad Pertangahan Dimana Ketika Orang Kristen Itu Hidup Penuh Pertaya Dengan Kitabnya Mereka Mengalami Zaman Kebodohan Dan Ini Bukan Hujatan Ini Memang Fakta Sejarah Yang Tidak Bisa Diingkari Siapapun Faktanya Seperti Contoh Galili Galilio Itu Dihukum Oleh Gereja Kenapa Karena Menyatakan Bahwa Pusat Tata Surya Itu Adalah Matahari Sementara Menurut Pandangan Gereja Dan Ada Apa Juga Tertulis Di dalam Bible Bahwa Pusat Tata Surya Adalah Bumi Makanya Nanti Matahari Diciptakan Hari Keempat Bumi Nongol Duluan Nah Jadi Orang Kristen Di Benua Amerika Itu Trauma Dengan Masa Lalu Dia Tidak Mau Kembali Ke Jaman Kebodohan Nah Umat Islam Ketika Dia Jauh Dari Al-Quran Dia Mengalami Jaman Kebodohan Lihat Ketika Umat Islam Itu Dekat Dengan Al-Quran Ilmuwan Islam Bermunculan Dunia Barat Mengalami Jaman Kebodohan Di abad Pertengahan Dunia Islam Mengalami Jaman Keemasan Muncullah Ilmuwan Ilmuwan Islam Seperti Al-Hindi Ibn Sina Dan Sebagainya Itu Al-Jabar Ya Banyak Sekali Subhanallah Nah Umat Islam Karena Jauh Dari Al-Quran Maka Dia Mundur Di bidang Ilmu Pengetahuan Padahal Al-Quran Adalah Sumber Dari Ilmu Pengetahuan Seperti Yang Disampaikan Oleh Bang Mariam Itu Tadi Terima Kasih Monggo Dilanjut Yang Lainnya Ya Terima kasih Ustaz Cugi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Cugi Sudah mampil Ya Saya Terkejut Tadi Dengan Bang Mariam Loh Orang ini Kok Udah Hikmah Kali Penyampaiannya Padahal Perasaan Masih Oten Kan Saya Gak Tahu Kalau Beliau Udah Mu'alap Kurang Update Memang Saya Beberapa Hari Sibuk Jalan Ikut Naik Gitu Sibuk Studio Tren Silahkan Bang Subriano Gimana Tanggapannya Bang Ya Mungkin Tanya Banyak Ilmu Dari Abang Abang Semua Menjelaskan Yang Saya Tanya 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 Penjelasan Itu Bang Yang Mungkin Apa Ya Untuk Ini Saya Mungkin Saya Pasti Akan Pikiran Semua Itu Bang Kalau Untuk Gusak Terburu-buru Saya Belum Belum Kesalah Bang Tapi Tapi Tetap Benar Itu Penjelasan Seperti Apa Perlu Perlu Apa Bang Perlu Kita Memikian Dulu Kebenarannya Itu Bang Untuk Pengutian Mungkin Saya Belum Bisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya sudah Pak Supri Terakhir 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 Pak Supri Ini Sudah Hampir Dua Jam Juga Mohon Anda Jawab Dengan Jujur Kalau Ingin Meninggalkan Buddhis Meninggalkan Sidartaga Utama Anda Memilih A Kristen B Islam Silahkan Kalau Disuruh Untuk Milih Saat ini Masih Belum Bang Belum Mantap Misalnya Ini Misalnya Kalau Anda Ingin Saya Ulang Ya Kalau Misalnya Ini Berandai Condong Saya Kemus Itu Maksudnya Dari Hati Lebih Condong Kemus Makanya Saya Agar Mantap Perlu Bertanya Banyak Gitu Bang Sebenarnya Gitu Gini Bang 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 Siapa Supri Di Buddha Itu kan Setahu Saya Hampir Semua Itu Tidak Bisa Dimakan Karena Disitu Iya Kan Sesekasannya Tapi Itu Secara Ajaran Kan Begitu Nah Lebih Enak Ke Kristen Bang Semua Bisa Dimakan Kaki Meja Kalau Lunak Pun Bisa Dimakan Bang Direbus Lunak Bisa Dimakan Bang Jadi Dari Semua Yang Tadinya Tidak Bisa Dimakan Pindah Ke Kristen Semua Bisa Dimakan Di Islam Tengah Tengah Bang Ini Ada Yang Bisa Dimakan Ada Yang Tidak Bisa Dimakan Nah Kira-kira Anda Pilih Dari Tadi Dari Yang Hampir Semua Tidak Bisa Dimakan Pindah Ke Semua Bisa Dimakan Atau Pilih Yang Tengah Tengah Dari Akawak Digitasi Lebih Condong Kemusin Bang Masa Allah Ini Ini Kok Netizen Dibawa Ini Kalau kita Bicara Lebih Pinter Dia Ini Gak ada Pemaksaan Loh Saula Kembali Ini Siapa Itu Umpama Dari Ini Malah Pak Dia Menyarankan Ke Kristen Supaya Disana Hidup Nggak Teratur Semua Bisa Dimakan Gimana Kamu Ini Dibawa Lebih Beraku Bang Ini Cuma Saya Berandai Andai Kalau Seandainya Makanya Kalau Orang Ngomong Itu Jangan Didengerin Colok Pantat Nya Dengerin Seandainya Pak Supriyono Ya Ingin Keluar Dari Buddhis Yang Anda Yakini Sekarang Anda Memilih Agama Apa A Kristen B Islam Ini Kan Bertanya Kenapa Karena Pertanyaan Ini Adalah Kesimpulan Daripada Diskusi Pada Kesempatan Kali Ini Mulai Dari Pak Supriyono Bertanya Hampir 27 Pertanyaan Diajukan Kepada Bang Yuma Satu Kesaya Dua Kepak Mariam Satu Kepade Kesimpulannya Mungkinkah Pak Supriyini Menyimak Atas Jawabannya Atau Tidak Atas Pertanyaan Pak Supriy Makanya Ditanya Balik Sebagai Kesimpulan Itulah Fungsinya Diskusi Ada Moderator Yang Menyimak Diulang Sekali Lagi Itu Seandainya Pak Supriyono Ingin Keluar Dari Agama Buddhis Anda Sekarang Ini Anda Memilih Agama Apa A Kristen Dan B Islam Habis Itu Dijawab Selesai Kalau Enggak Menjawab Ya Enggak Apa Monggo Kalau Kalau Keluar Dari Agama Saya Mungkin Sudah Bang Tinggal Mencari Saya Jangan Mencari Ini Enggak Enggak Mau Saya Terburu Buru Gitu Bang Kalau Lebih Contohnya Memang Lebih Contohnya Penjelasan Dari Kawan Kawan Di Kawan Kemana Pun Yang Saya Naiki Itu Lebih Condongnya Ke Islam Bang Oke Terima Kasih Masya Allah Ya Mungkin Waktu Untuk Memikir Hal Ini Bang Oh Ya Kita Enggak Maksa Bang Tugas Kita Itu Hanya Menyampaikan Saja Bukan Untuk Menjadikan Orang Di Luar Islam Harus Jadi Islam Tidak Ada Itu Kita Enggak Diberi Kewajiban Nabi Muhammad Puan Enggak Pernah Diwajibkan Untuk Apa Ya Sampai Bisa Memasukkan Orang Itu Kepada Islam Buktinya Pamannya Sendiri Mati Dalam Keadaan Khabir Abu Talib Bukankah Abu Talib Ini Adalah Orang Yang Paling Berdasar Kepada Rasulullah Ya Bahkan Betapa Pengorbanan Abu Talib Itu Kepada Rasulullah Tapi Karena Hal Hidayah Itu Hanya Hak Prioratif Allah Maka Rasulullah Tidak Bisa Memberi Hidayah Ya Apalagi Kita Sebagai Umat Rasulullah Kita Tidak Pernah Diberi Kewajiban Untuk Memasukkan Orang Kedalam Islam Tugas Kita Itu Hanya Menyampaikan Menyampaikan Saja Ketika Kita Sudah Sampaikan Mereka Tolak Ya Apa Ayatnya Lakum Dinukum Wali Yadin Bagimu Agamamu Bagiku Agamaku Nah Seperti Itu Bang Ya Bang Mungkin Perlu Memantapkan Hati Ya Gak Bapak Belajar Terus Belajar Ya Bang Kalau Dari Abang Saya Bilang Sama Saya Supaya Mantap Hatinya Abangnya Udah Muslim Banyak Banyak Bertanya Nanti Kalau Kamu Sudah Kokoh Mantap Baru Kamu Putusin Seperti Itu Si Apa Ya Perlu Ini Mungkin Minimu Perlu Banyak Bertanya Itu Agar Mantap Enggak Jawa Jawa Timur Bang Oh Jawa Timur Jawa Timur Malang 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 Masih Banyak Buddha Disitu Terutama Malang Selatan Ya Iya Bang Kok Tau Bang Tahulah Ya Mungkin Terima kasih Semuanya Penjelasannya Mungkin Saya Akan Kalau Ada Mengajak Saya Tanya Lagi Pasti Akan Saya Tanya Lagi Siap Siap Ya Makasih Semuanya Saya Mau Jini Dulu Ya Supriyono Terakhir Ini Supriyono Terakhir Ini Susunan Ini Kepanjangannya Ya Susunan Prioritas Wenge Diselamatin Neroko Hahahaha Bisa Pintar Keren Jawaban Saya Pikir Semua Masuk Jawabannya Masuk Masya Amin Amin Ya Izin Saya Mau Kerja Bagi Ada Kegiatan Di Kampung Jonya Kegiatan 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 Terima kasih Pas Sering Masuk Sini Oke Terima kasih Buat Semua Teman Baik Yang Nonton Di Youtube Maupun Yang Nonton Disini Terima kasih Buat Semuanya Hampir Dua Jam Lebih Tadi Bang Jum Terima Menjawab Semua Pertanyaan Dan Undek Undek Daripada Pak Supriyoro Yang Masih Budis Ada Pak Mar Ada Saya Ada Pak Deh Yang Lebih Melengkapi Semoga Bermanfaat Buat Kita Semua Islam Itu Masuk Akal Islam Itu Hanya Da'wah Tidak Ada Paksa Memeluk Agama Islam Kenapa Masing Masing Orang Bertanggung Jawab Apa Yang Telah Di Buka Bumi Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Di Channel Suki Reaksi Belum Tutup Yang Dipang Andi Bisa Pindah Ke Suki Reaksi Ya Kita Sambut Orang Saya Ngerekam Oh Allah Ya Pak Amir Siregar Selamat Sore Assalamualaikum Kali Muslim Rekar Ini Kebanyakan Muslim Sisi Setahu Saya Coba Halo Bang Rekar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Muslim Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Setahu Saya Regar Terus Rambi Arahab Terus Nasution Lugis Siahaan Nah Itu Kebanyakan Muslim Rambi juga Rambi Ya Saya Menimak Sebenarnya Oh Saya Ngikutin Super Luar biasa Luar biasa Terutama Buat Saudara saya Yang Mariam Luar biasa Penjelasannya Pencerahannya Luar biasa Baru Dua minggu Mualaf Bang Bang Regar Tapi Itulah luar biasa Yang luar biasa Subhanallah Ya Mohon maaf Ya Dia Berbicara Dia mengutarakan Dan itu Penuh dengan Hikmah Betul Betul Subhanallah Terima kasih Bang Amir Mohon maaf Ya Bang Ya Nyebatnya Di bawah Wajah Ini Suatnya Buat Terima kasih Banyak Bang Amir Seregal Terima kasih Waalaikumsalam Alhamdulillah Abelaku izin turun dulu ya Bang Handi Pak Desugi Oh iya Bang Ferry Siap-siap Bang Handi Bang Zuma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Oh segedein Saya mau Bungan Oh segedein Saya mau putar Video Segedein Dulu Ada Apa Tepang Handi Ini Ada Ini Ini Adalah Masjid Nur Maulidah Di Bolangi Sulawesi Selatan Jadi Setiap Hari Jumat Kita mengadakan Itu Jumat Berkah Berkat Atensi Partisipasi Oleh kaum muslim Maslimat Alhamdulillah Setiap Hari Jumat Kita melaksanakan Jumat Berkat Di sana Tunggu Tunggu ya Saya Petar lagi Bidu Bidu Antap Masya Allah Ini Jadi Rame Setiap hari Jumat Ini adalah Masjid Dimana Kantor Pusat Api Di Sulawesi Selatan Di Bolangi Dipimpin Langsung Oleh Julki Pelihabas Untuk Itu Teman Teman Yang ingin Berbagi Jumat Berkah Untuk Kemakmeran Masjid Silahkan Menghubungi Kami Sebagai Panitia Jumat Berkah Anda Bukan